Selamat menikmati laki-laki, alamat Jalan Venezia Raya Blok EA No. 5 RT 01 RW 016 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia. Apakah Ali ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak. Ada CV-nya? Sebelum dilanjut ada tangkapan dari penuntutmu? Belum ada yang mulai. Bapak, dalam persidangan ini kita panggil ahli. Bersedia? Berjanji? Bersedia Pak. Bersedia. Menurut Agama Katolik. Silakan berdiri. Terima kasih. Ya, sebelum dilanjut, di dalam persidangan ini, karena penasihat hukum mengajukan dua orang ahli pada hari ini, sehingga agar efektif waktu bisa diselesaikan, maka perlu dijadwalkan pemberian waktu baik kepada penasihat hukum, penuntut umum, maupun majelis. Yaitu untuk yang pertama, masing-masing satu jam. Jadi satu jam untuk penasihat hukum, satu jam untuk penuntut umum. Kalau boleh untuk kami tambah sedikit, Pak, karena ini kan ada presentasi dari kami, saksinya. Jadi mungkin kami satu setengah jam mungkin. Satu setengah jam ya, nanti untuk jaksa sesuai kebutuhan kita kasih juga tambahan. Ya, begitu ya. Supaya tidak sampai larut malam. Ya, silakan penasihat hukum. Baik. Pertama, kepada ahli Dr. Jaya Surya Atmaja, SPM, PSD, SHDM, DM. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berkenan menjadi ahli dalam persidangan ini untuk membantu pengadilan mencari titik terang hal-hal yang berkaitan dengan kasus terdakwa ini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada saudara, kepada ahli ya. Saudara, tadi di sini saya lihat ada pengajar dari FKUI sejak 1987. Apa boleh saudara jelasin sendiri dulu kira-kira bagaimana pengalaman Bapak? Terima kasih. Saya, ini barangkali saya ceritakan diwad pendidikan saya. Saya masuk di FKUI tahun 1980, saya lulus tahun 1987. Saya kemudian jadi mendaftar sebagai staf pengajar FKUI. Saya jadi staf pengajar FKUI sejak tahun 1987. Di situ saya mengajar S1. Kemudian saya ambil spesialis S2, spesialis forensik, lulus tahun 1990. Sejak saat itu saya mengajar S2 dan S3 juga. Dan di situ kemudian saya sekolah ke Jepang. Saya belajar DNA di Jepang. Saya jadi dokter DNA pertama di Indonesia itu tahun 1995. Nah, pada waktu itu saya di FKUI kalau kita mengajar, kita diberikan beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang menjadi topik besarnya. Nah, yang topik yang saya ajarkan antara lain tentang identifikasi, kemudian tentang DNA karena saya ahlinya dan juga toksikologi. Toksikologi yang saya ajar itu adalah insektisida dan cyanida. Jadi saya mengajar cyanida sejak tahun 1990 sampai sekarang. Oh, jadi saudara juga mengajar tentang toksikologi justru khusus mengenai juga tentang cyanida. Jadi mata kuliah cyanida itu di UI yang mengajarkan bapak, saudara ahli ya? Selanjutnya, selama ini saudara punya, udah pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan melakukan otopsi atau perusahaan mayat yang diminta? Begini, saya melakukan pemirsaan otopsi sejak tahun 1986. Setelah lulus dokter, saya melakukan otopsi. Dan seperti diketahui di FKWi RSCM itu kasusnya banyak sekali. Waktu itu satu hari bisa sepuluh, Pak. Jadi total saya melakukan otopsi dari tahun 1987 sampai sekarang itu mungkin sudah lebih dari 200 atau 300 ribu kasus, Pak. 300 ribu kasus? Iya. Luar biasa ya hal ini. Jadi kalau begitu pengalaman yang ditunjukkan di sini hanya ini, hanya berapa bagian saja nih? Saya lihat tadi hanya 25 saja ditunjukkan di sini. Hanya 24, itu hanya sebagian saja ya? Ini kasus yang menonjol, Pak. Oh, kos menonjol. Apa saja itu kira-kira itu? Itu di situ misalnya identifikasi Christine, yang mutilasi Christine, kemudian robot gedek misalnya. Terus saya juga menerokan dokter yang melakukan identifikasi serdadu Jepang yang meninggal pada Perang Dunia Kedua di Papua. Saya menangani kasus David Hartanto, itu masuk Indonesia yang jatuh di Singapura. Dan banyak lagi, Pak. Oh. Termasuk juga saudara, tadi saudara katakan identifikasi tentara Jepang korban Perang Dunia Kedua di Papua ya? Iya. Kau 99, 2099 ya? Iya. Apakah juga saudara juga mengidentifikasi kasus Bombali? Bombali 1? Saya Bombali 1 ya, Pak. Yang 2002 saya ikut dalam tim, Pak. Oh, ikut juga ya? Iya. Ini banyak sekali memang ini ya, saya nggak bisa bacakan semuanya nih. Tapi Tanjung Priok juga, saudara juga ya? Iya, Pak. Jatuhnya pesawat di Sibolangit juga ya, Tuhan Murakami. Begitu ya? Iya, Pak. Sulasri, Basuki Abdullah, Kurbang, apa, diduga identifikasi kerangka yang diduga Tan Malaka, tahun 2009 juga saudara juga? Iya, Pak. Baiklah, mungkin saya nggak bacakan lagi karena sudah banyak sekali di sini, pengalaman-pengalaman saudara. Tetapi saya tertarik karena saudara tadi mengatakan, saudara ada doktor dari mana di Jepang? Saya dari Kobe University, Pak. Kobe University di Jepang? Saya lulus tahun 1995, pada waktu itu saya jadi doktor pertama DNA di Indonesia, Pak. Doktor pertama DNA di Indonesia, Pak. Apa juga saudara juga mengajar di PT IKA? Iya, Pak. Saya sebagai ahli forensik, saya mengajar di PT IKA mungkin selama beberapa belas tahun, Pak. Itu waktu itu saya dalam timnya dokter Abdul Munim Idris. Saya juga nggak jadi PPJ juga, Pak. Apa itu PPJ? Program pendidikan Jaksa itu yang di... Oh, PPJ. Program pendidikan Jaksa juga. Saudara, sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, saudara juga yang melakukan, pernah diperiksa juga sebenarnya saudara oleh penyidik ya dalam kasus ini? Pernah, Pak. Pernah ya dalam kasus ini, tapi Jaksa tidak mengajukan saudara sebagai saksi di sini, jadi kami yang mengajukan saudara sebagai ahlinya ya. Saudara juga yang melakukan, apa, embalming untuk apa? Iya, pada kasus ini siap. Yang masukkan formalin kepada tubuh korban Mirna, saudara juga ya. Jadi saudara tahu dong semua apa yang terjadi sebenarnya. Oke, tapi saudara saya minta di sini sebagai ahli ya. Baik. Pertama-tama, saya kan sudah memberi... Coba putar. Menyerahkan berapa dokumen kepada saudara. Saya tidak ulangi lagi beberapa dokumen ini, yaitu surat dari polisi kepada rumah sakit Waluyo yang meminta agar rumah sakit Waluyo itu menyerahkan rekam medis daripada Mirna. Saudara sudah terima. Kedua, saudara juga sudah terima surat dari rumah sakit Waluyo kepada polisi yang membalas surat tersebut. Saudara juga sudah menerima berapa dokumen, termasuk adalah berita cara penyelitaan cairan yang 0,1. Kemudian saudara juga sudah menerima berita cara laboratorium dari Mabes Polri. Saudara juga sudah menerima berkas-berkas mengenai gel-gel, termasuk dokumennya Nur Sarman. Dan pada perisinya semualah, saya tidak beritahu satu persatu, tapi semuanya sudah saya serahkan kepada saudara yang di sini. Kalau ada yang nanti tidak, nanti kita bisa cross-check karena waktunya mepet nih. Jadi saya sedikit terburu-buru. Kemudian, coba saudara ceritakan dulu secara umum, sebelum saya masuk ke dalam kasus Mirna ini, bagaimana sebenarnya suatu proses otopsi itu dilakukan? Begini Pak, kalau misalnya ada satu kejadian ya orang sakit mendadak atau diduga meninggal atau apa, yang pertama mereka harus dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit oleh dokter UGD dilakukan tanya jawab kalau masih bisa ditanya atau kalau enggak ditanya ke keluarganya atau yang mengantar. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah kalau dokter melihat bahwa kondisinya kawat, dia akan terus melakukan suatu yang namanya resusitasi. Pertolongan terhadap pasien tersebut. Kalau kemudian dalam waktu resusitasi dokter mendapatkan dia sudah meninggal, maka dokter itu harus memutuskan dua hal. Yang pertama apakah meninggalnya wajar atau tidak wajar. Kalau meninggalnya karena wajar, dokter itu melakukan yang namanya verbal otopsi. Dia menanyakan ke keluarga gejalanya, kejadian-kejadian sebelumnya, dan atas dasar pemeriksaan terhadap jenazah dan tanya jawab dokter mengeluarkan surat kematian. Tapi kalau dokternya dalam melakukan tanya jawab, kemudian meriksa, ada kejanggalan dan dia menduga tidak wajar. Tidak wajar itu artinya kecelakaan, pembunuhan atau bunuh diri. Maka si dokter wajib melapor ke polisi. Dan kemudian polisi akan menjemput jenazah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Nanti pemeriksaan forensik itu dilakukan oleh dokter forensik. Kalau di Jakarta atau mungkin ke dokter umum, kalau di tempat yang tidak ada dokter forensiknya. Setelah gitu baru surat kematian dibuat oleh dokter forensik. Berdasarkan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Jadi yang membuat surat kematian itu oleh siapa? Oleh dokter forensik nggak? Begini, kalau kasusnya dokter UGD menyatakan itu wajar, menduga wajar, maka yang ngeluarin surat kematian itu adalah dokter UGD. Tapi kalau dia menduga tidak wajar, dokter UGD lapor ke polisi, kemudian polisi membawa jenazah tersebut untuk diperiksa oleh forensik. Maka surat kematian harusnya dari dokter forensik. Oh, kalau kematian tidak wajar seharusnya dari dokter forensik. Bukan dari dokter UGD-nya gitu ya? Ya, sedangkan dalam kasus ini, kematiannya suratnya itu dari dokter Waluyo ya, bukan dari forensik ya. Baik. Nah, kemudian, apa kegunaan daripada otopsi ini? Begini, kalau kasusnya itu tidak wajar, maka demi hukum itu di dalam pasal 133 KUHAP itu dikatakan dalam hal penyidik menangani kasus luka keracunan atau mati, dia dapat meminta bantuan dokter, ahli kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Itu dasarnya kita. Jadi, atas dasar itu, maka penyidik minta ke dokter forensik. Dokter forensik itu adalah seorang dokter yang melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan kesimpulan sebab mati untuk peradilan. Karena forensik itu artinya pengadilan. Jadi, memang tujuan kita untuk pembuktian. Maka di situ berlaku satu prinsip bahwa kita harus mendapatkan kepastian karena itu akan menyangkut nasib orang. Orang itu apa dinyatakan bersalah atau tidak. Dan kalau misalnya luka, lukanya ringan, sedang, atau berat. Maka di situ tanggung jawabnya besar. Nah, dalam rangka misalnya orang yang meninggal karena diduga tidak wajar, maka di situ penyidik yang punya kewenangan untuk meminta pemeriksaan. Cuman ada dua kemungkinan. Pemeriksaan luar jenasa, di mana yang diperiksa luarnya saja. Dan satu, pemeriksaan dalam. Nah, itu di dalam kuhab dinyatakan polisi yang menentukan periksa luar atau dalam. Tapi, dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Dokter forensik, di mana pun di seluruh dunia. Kalau ada kasus kematian, tidak wajar. Kalau dia hanya periksa luar saja, itu tidak ada penyebab kematiannya. Artinya, sebenarnya masih gelap kasusnya seperti apa. Karena kenapa? Kita tidak bisa menebak-nebak hanya dari luar. Dokter forensik harus lihat langsung. Nah, kalau polisinya minta otopsi, artinya kita harus membuka kepala, leher, dada, dan perut. Dan semua organ satu persatu itu diperiksa. Nah, dilihat, diraba, ditekan, dicium, dan kemudian juga dipotong-potong untuk dilihat ada kelainan atau tidak. Nah, kalau dokter merasa ada dugaan racun misalnya, maka dokter harus mengambil sampel. Mengambil sampel sesuai dengan jenis racun yang diduga sama dia. Kemudian, dikirimlah sampel tersebut ke laboratorium toksikologi untuk diperiksa kadar racunnya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya diperiksa dalam, itu dalam waktu melakukan pemeriksaan dalam, dokter itu melakukan penyimpulan sebab mati dia sendiri yang harus melakukan. Artinya, atas dasar pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan organ, mungkin juga dia melakukan melihat mikroskop, kondisi keorganis, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan toksikologi, atas dasar itu semua, dokterlah yang akan menentukan sebab matinya apa. Tapi, prinsip umum internasional dimanapun bahwa kalau diperiksa luar itu tidak ada sebab mati, kalau sudah diperiksa dalam, barulah ada sebab pematian. Seperti itu. Baik, yang saudara maksud dengan pemeriksaan dalam itu apa? Apakah cukup banyak harian bagian lambung saja, apakah harus semuanya? Begini, konsep yang dianut adalah bahwa namanya pemeriksaan dalam, kita membuka tiga rongga, rongga kepala, artinya otak semua diperiksa, otak besar, otak kecil, batang otak. Kemudian daerah leher dan dada, itu berarti diperiksa tenggorokan, kerongkongan, paru, jantung, dan kemudian diperiksa rongga perut dan panggul, itu di situ isinya ada liver, ada lambung, ada usus, ada ginjal, ada kandung bencing, itu semua harus diperiksa Pak. Prinsipnya kita harus meriksa semua bahwa kelainannya seperti apa, tanpa pemeriksaan yang lengkap itu kita pasti tidak akan bisa menentukan sebab kematian Pak. Jadi kalau pertanyaan Bapak hanya dibuka perutnya saja, dilihat livernya saja, tidak dikeluarkan dan tidak dipotong, atau diambil misalnya isi lambungnya saja, itu bukan otopsi Pak, itu pengambilan sampel. Dan pengambilan sampel itu di situ hanya untuk mencari racun di dalam organ tadi. Jadi saya mau minta lagi informasi lebih tegas, apa kalau gitu tujuan utamanya tadi untuk bisa memeriksa dengan harus otopsi gitu loh. Ini kan menjadi persoalan nih, apakah harus otopsi untuk bisa menentukan kematian korban ini? Begini Pak, kalau kita melakukan pemeriksaan otopsi, kita memeriksa semua organ untuk tahu ada tidak pada kasus misalnya keracunan, dia itu efek racunnya itu terhadap organ masing-masing apa, efek racunnya sendiri. Tapi juga pemeriksaan organ lain itu untuk mencari ada tidak penyebab kematian lain yang ikut bertanggung jawab. Misalnya contoh, kalau saya semuanya periksa isi lambung, kemudian saya ambil hatinya misalnya ada cyanida barangkali, atau ada zat X atau apapun, tapi kalau tidak diperiksa otaknya kita tidak tahu apakah di otaknya ada stroke atau enggak Pak misalnya. Ada di parunya ada penyakit tertentu atau tidak, di jantungnya ada, yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati Pak. Jadi tujuan utama otopsi seluruh organ pada kasus keracunan adalah menentukan efek racun terhadap organ tadi, dan yang kedua menyingkirkan adanya penyebab kematian lain yang mungkin bertanggung jawab atas kematian tersebut. Apa maksudnya itu? Menyingkirkan kemungkinan lain? Artinya kalau kita periksa organ lainnya itu ada efek dari racunnya itu efeknya memang kita kelihatan, kemudian tidak ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan kematian baru kita yakin itu matinya karena keracunan Pak. Tapi kalau kita misalnya hanya periksa isi lambung, kemudian liver, dan kita tidak yang tahu yang tidak periksa organ lain, maka bisa saja dia sebenarnya meninggalnya oleh hal-hal lain Pak. Di otak misalnya, di jantung, di paru, dan di kinjal atau apapun yang kita tidak lihat. Jadi bisa juga umpamanya ada kemungkinan diduga si Anida tapi sebenarnya matinya karena yang lain? Iya. Jantung umpamanya gitu? Iya bisa Pak. Stroke juga bisa gitu? Apapun bisa Pak, karena kita tidak periksa. Nah disitulah bedanya dokter forensik dengan dokter klinik Pak. Kalau dokter forensik itu dia harus mendapatkan kepastian yang setinggi-tingginya Pak. Karena itu dipakai untuk menghukum orang Pak. Itu yang kita ajarkan di mahasiswa. Saya mengajar selama 30 tahun, saya selalu bilang ke mahasiswa. Apapun yang kamu kerjakan, kalau perisah luar kamu tidak bisa tentukan sebab mati. Kalau tidak diperisah seluruh organ kamu tidak bisa tahu sebab matinya. Dan itu dokma Pak di forensik Pak. Oh itu sudah jadi dokma itu ya? Mutlak ya? Jadi boleh dikatakan tanpa otopsi tidak mungkin bisa ditegakkan kematian. Itu perisinya? Iya betul Pak. Begitu ya? Nah kalau begitu halnya. Kalau seorang mati. Jadi kita coba masuk kepada kasus ini langsung ya. Coba buka yang negatif. Atau mungkin sebelum ke sini saya minta juga mungkin Bapak mungkin ada suatu presentasi mungkin sedikit. Tentang apa Pak? Tentang hal-hal yang saudara siapkan sebagai ahli di sini. Nah begini Pak, dari berkas yang Bapak berikan pada saya itu saya lihat begini, pemeriksaan yang diminta oleh penyidik ke Rumah Sakit Polri adalah pemeriksaan luar dan dalam. Bisa Bapak barangkali? Ya, suratnya itu. Nah ini surat ya. Ya di bawah ada. Ada nggak tuh yang tulisan pemisahan luar dan dalam. Adop sih. Adop sih. Adop sih. Terima kasih. Nah itu kalau seorang dokter forensik atau dokter siapapun ya yang diminta pemeriksaan itu luar dan dalam, artinya dia harusnya otopsi Pak. Harusnya otopsi artinya dia periksa sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya ada permintaan khusus misalnya ini tidak mau diotopsi, misalnya hanya ambil sampel saja, mestinya dokter forensiknya itu meminta surat baru dari penyidik dan membatalkan surat ini Pak. Karena buat kita dokter forensik, kita tuh adalah orang yang diminta secara hukum untuk membantu polisi. Kalau polisi minta luar dan dalam artinya kita harus periksa luar dan dalam Pak. Kalau ada permintaan lain di luar itu, kita tidak bisa pertanggung jawabkan kecuali ada suratnya Pak. Surat seperti ini kita sering dapat. Kemudian polisinya bilang, Pak dokter ini keluarga menolak otopsi, jadi kita tidak mau. Tetap kita minta surat baru Pak. Atau surat ini dicoret dalamnya, diparah sama penyidiknya. Sehingga resmi bahwa kita dimintanya suman luar saja Pak. Jadi tanggung jawab bukan pada kita. Tapi kalau ada surat seperti ini, sebelum ada surat baru mestinya dokter melakukan otopsi Pak. Jadi artinya dengan surat itu berarti seorang dokter harus melaksanakan perintah otopsi sebenarnya. Iya, betul Pak. Dalam kasus ini kan ini ada surat resmi permintaan otopsi, tidak ada surat pembatalan terhadap surat ini. Itu artinya apa? Dokter itu tidak melakukan otopsi itu gimana? Begini, saya sih mungkin mengatakan ini mungkin miss atau lalai, karena gini Pak, kita dokter itu sebenarnya ngikutin saja apa yang diminta polisi. Polisi minta periksa luar, itu dijamin oleh undang-undang KUHAP bahwa dia bisa minta itu. Pasal 134 mengatakan bahwa polisi bisa minta periksa luar atau dalam. Tapi kita sebagai dokter, kita harus ikutin apa yang polisi minta. Nah kalau polisinya minta luar dan dalam, kita harusnya lakukan itu. Nah kalau kemudian polisinya membatalkan, bahwa tidak perusahaan dalam, cukup ambil sampel saja, mestinya ada surat baru yang mengatakan ambil sampel saja. Dan surat ini dibatalkan gitu Pak. Jadi prinsipnya sebenarnya cuma itu saja Pak. Ini kalau menurut saya sih, ya mungkin masalah administrasi ya, tapi dampaknya besar Pak. Oh, jadi sebenarnya kalau berasakan ini harus dilakukan otopsi menurut saudara ya. Nah, apakah ada akibatnya kalau dengan tidak dilaksanakannya perintah seperti ini? Dalam pengalaman saudara? Sebenarnya sih kalau yang saya ajarkan Pak ya, saya tidak mengkososial kasus ini. Saya bilang ke mahasiswa saya, saya mengajar sudah 30 tahun Pak, jadi saya selalu bilang begini, kalau polisi minta seperti ini, Anda harus lakukan. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban hukum, permintaan dari PUHAB. Pasal 133. Jadi kalau Anda tidak melakukan, ya Anda bisa kena sanksi. Sanksinya 216 Pak, dan 224 KUHP. Bidangnya itu ya? Ya mestinya sih bisa begitu Pak, tapi jangan Pak, kesian dokter Pak. Iya, 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 iya. Baik. Baik, jadi kita sudah tahu bahwa ternyata ada surat, tapi tidak dilakukan, ya nanti biarlah yang mulia yang nantinya pertimbangkannya. Kita lanjut lagi ke mengenai soal bukti mengenai yang itu, dari LabCream ya. Nah, jadi di sini, kita awali dulu ya, ini kan ada BB1, ada BB2 sampai BB7. BB1 ini, ini coba dari awal pertama. Berterang, ya, ya. Ya, ini ada barang bukti, ini yang menjadi inti dari perkara ini. Barang bukti ini, yang ditemukan di dalam TKP oleh polisi, yaitu, satu gelas sisa minuman, ISV dan kopi, berisi 150 ml, ya, disebutkan dengan BB1. jadi gelas sisanya Myrna itu, maksudnya itu kan. Kemudian, satu botol sisa minuman ISV6 coffee, berisi 200 ml, yang ini juga, dikatakan adalah sisa minuman Myrna yang dituang ke botol, katanya. Ya, walaupun ada saksi lain yang mengatakan sudah dituang habis, tapi ini faktanya beginilah. Ya, disebut BB2. Kemudian, satu botol minuman pembanding, ya, 300 ml, yang dibuat oleh pihak KV. Ya, ini, yang diperiksa, kemudian, satu buah pipet, berisi sisa cairan 0,1 ml, selanjutnya disebut BB4, ini adalah, sisa, apa, ini adalah hasil, apa, cairan lambung yang diambil dari tubuh Myrna, 70 menit sejak kematian dia. Ya, 70 menit sejak kematian Myrna, itu diambil, dimasukkan di dalam menjadi BB4. Kemudian BB5, terus, ini BB5, ini satu buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5. Nah, pemeriksaan BB5 ini, dan kemudian juga BB6, yaitu satu buah toples berisi empudu hati, dan juga satu buah, apa, sprit berisi urine, selanjutnya disebut BB7, ini dilakukan setelah, tiga hari, setelah Bapak dilakukan formalin. Ya, setelah Bapak formalin itu, setelah ahlimat formalin, barulah diperiksa yang BB7, BB5, BB6, BB7. Kemudian, keluar hasilnya. Inilah hasilnya. Kemudian, ada kesimpulannya. Coba lihat kesimpulannya. Kesimpulan. berbesar. Berbesar dulu. Nah, inilah menjadi masalah, kenapa jadi kasus ini, jadi begini. Lihat, di kesimpulan, dari hasil pemeriksaan, dan studi literatur tersebut, di atas, di sini, dapat disimpulkan, dilaporkan di sini, BB1 hasilnya. positif, mengandung jad bahan beracun, dan berbahaya, yaitu ion cyanida, BB1. BB2, juga dilaporkan hasilnya. Yaitu, BB2, ada katanya, cyanida, 7.900 miligram. Ini ada di dalam gelas semuanya. BB3, tidak ada laporan. Nah, yang paling serius lagi, BB4, yang paling inti, yaitu cairan, dari lambung birna, tidak dilaporkan sebagai kesimpulan. Ini menjadi masalah. Jadi, kita gak tahu, itu yang saya tanyakan kemarin itu, kenapa gak ada laporannya. Ya kan? BB4 gak ada. BB5 ada. BB6 ada hasilnya. BB7 ada. Tapi BB3, BB4, tidak ada kesimpulannya. Waktu itu, disini saksi mengatakan, tidak diperiksa. Padahal, di atas, selama ini kita tidak perhatikan, ternyata, BB3, disini ada hasilnya, nih hati. BB4, disini disebutkan, PH-nya 6,0. Arsen, isinya negatif, artinya tidak ada arsen. Kemudian, cyanida, negatif, artinya tidak ada cyanida. Jangan diartikan. Kemudian? Jangan diartikan. Kami keberatan kalau diartikan. Itu sudah pendapat. Baik, negatif, gitu aja ya. Oke. Ion natrium, adalah negatif. Ya? Kemusin dan lain-lain, negatif. Jadi, disini jelas, disini, BB4, yang berisi cairan, lambung mirna, yang diambil, 70 menit, sejak kematian mirna, itu hasilnya negatif terhadap cyanida. Ya? Nah, kemudian BB5, juga disini, tidak ada, dilakukan pemeriksaan, hasil tentang, Tio, senap, di dalam hati. Karena BB4 ini kan, coba dilihat, BB5, BB5 itu adalah, kalau saya tidak keliru itu, kan BB5, adalah, dari, toples berisi, lambung. Ya? Terus, yang hati, itu BB6. Coba lihat BB6. Nah, BB6, itu negatif, negatif semua ini. Nah, diperiksa. Jadi, artinya, di urine, di hati, di empuduk, semua tidak ada ditemukan cyanida. Karena hasilnya negatif. Begitu ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa pendapat saudara dengan keadaan ini, dihubungkan dengan kasus kematian ini? Mungkin, kalau saya mau menjawab, saya mesti cerita, dari awalnya, kalau cyanida masuk ke badan itu, seperti apa Pak efeknya? Yang pertama, cyanida itu bisa masuk berupa gas, atau berupa cairan, ya, atau tablet, ya, itu padat. Dalam kasus ini, itu cairan, dianggapnya cairan. Oke. Kalau masuk lewat murud, itu larinya ke lambung. Maka, di lambung itu, pasti ada cyanida, Pak. Kemudian, dari lambung dia akan diserap, masuk ke sirkulasi darah, dan di dalam tubuh kita, ada mekanisme detoksifikasi, adalah penghancuran cyanida, supaya menjadi tidak beracun. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena, di sekeliling kita itu cyanida banyak, Pak. Dari rokok ada cyanida, dari orang membakar sampah ada cyanida, di kopi sedikit juga ada cyanida, di teh ada cyanida, kemudian di tanah, di mana-mana ada, Pak. Dari polusi ini juga ada cyanida. Jadi, selalu kita terlingkungi oleh cyanida. Tapi, itu tidak bikin gejala, karena Tuhan menaruh enzim, namanya Rodanase, di dalam liver, Pak. Di hati. Maka, semua darah yang mengandung cyanida tadi, akan dibawa ke hati, karena dari isi saluran cerna, itu larinya ke hati memang, Pak. dihancurkan itu dengan enzim itu, cyanida, CN, itu dirubah oleh enzim Rodanase namanya, menjadi Tiosyanat, CNS. Nah, CNS itu akan merupakan suatu bahan yang tidak beracun, dan CNS itu dibuang lewat liur dan urin, Pak. Nah, jadi, kalau seorang, keracunan, kapan orang keracunan cyanida? Kalau cyanida yang masuk begitu banyak, sehingga mekanisme Rodanase itu, dia tidak sanggup melakukan penghancuran tadi. Artinya, kalau seorang keracunan cyanida, jelas di lambungnya harus ada cyanida, dalam jumlah cukup banyak, yang mematikan. Satu. Kedua, dia akan masuk ke liver, karena dia berlebihan cyanidanya, maka di liver, di hati harus ada cyanida, Pak. Dan kemudian, kan di situ sudah pasti, kalau dia hidup itu proses detoksifikasi sudah terjadi, maka di hati harus ada Tiosyanat, Pak. Kemudian Tiosyanat dan CNS juga ada di dalam darah, dan di dalam urin, kita akan ketemu Tiosyanat. Jadi, kalau benar, itu suatu keracunan cyanida yang klasik, mestinya di lambung ada cyanida, di hati ada cyanida dan Tiosyanat, di darah ada Tiosyanat dan cyanida, dan di dalam urin, serta liur, kalau diperiksa itu ada Tiosyanat, Pak. Itu adalah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya, Pak. Jadi, kalau umpamanya di sini kita lihat, ternyata di lambung tidak ada cyanida. Nehatif itu artinya apa? Kalau yang... Kalau dibilang nehatif artinya apa? Tidak ada cyanida, Pak. Tidak ada cyanida, ya. Jadi, supaya jangan saya salah. Jadi, artinya bahwa nehatif, BB4, nehatif berarti tidak ada cyanida, ya kan? Nah, coba di atas. Tidak ada cyanida. Berarti di sini, di lambung tidak ada cyanida. Kemudian, di sini, di hati tidak ada cyanida maupun Tiosyanat. Di pudu dan di urin juga tidak ada cyanida, karena hasilnya nehatif juga semua. Ya kan? Di mana lagi harus dilihat. Di darah, kebetulan katanya di sini darah tidak diperiksa. Lantas, dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara dengan terhadap korban ini? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Coba tenang ya. Bisa dijelaskan lagi. Kenapa? Sekarang begini, Pak. Pada orang normal saja, nih kita saja, nih kita, nih di sini normal. Kalau kita periksa darah kita, Pak. Isi lambung kita, pasti ada cyanidanya, Pak. Makanya Tuhan memberikan enzim rodanase. Di dalam hati. Karena kita hidup begini, cyanida pasti ada, nih? Ada, Pak. Karena ada nilai normal cyanida di dalam darah. Itu sebabnya Tuhan memberikan enzim tadi. Itu bukan tanpa maksud. Karena kita dilingkuhi oleh cyanida, maka ada cyanida sedikit itu tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Karena itu baru dia bisa bikin orang mati, kalau masuknya itu begitu banyak. Sehingga cyanida itu meracuni tubuh. Nah, jadi artinya, kalau dia tidak ada, itu tidak ada di lambung, berarti tidak ada cyanida yang masuk ke lambung, Pak. Nah, kalau cyanida di lambung itu tidak ada, sudah habis. Misalnya kita berargumen habis, dia masuk ke darah. Dimasuk dari ke liver. Di liver itu mesti ada cyanida dan ada tiosyanat, Pak. Dan kalau misalnya dia itu, kemudian sempat masuk ke ginjal, maka di dalam urinnya itu mesti ada tiosyanat, Pak. Paling sedikit. Tapi ada yang berdapat begini. Katanya di lambung sudah tidak ada, katanya itu menguap, lantas mungkin juga sudah terserap sama tubuh. Jadi, ya tidak bisa dideteksi lagi, katanya. Bagaimana itu, Pak? Begini, Pak. Kebetulan, saya itu adalah peneliti cyanida, Pak. Tahun 92 sampai 95, saya meneliti mengenai bau-bau cyanida, Pak. Saya melakukan pemeriksaan terhadap 330 orang Indonesia dan saya mencari frekuensi gen. Gen apa yang membuat orang bisa mencium cyanida, Pak? Gennya. Nah, saya mendapatkan bahwa dalam populasi orang Indonesia, itu 84 persen itu bisa mencium cyanida. Itu nilainya lebih tinggi, Pak, dari literatur. Di literatur cuma 50 persen. Di Indonesia 84 persen. Artinya, yang tidak bisa mencium cuma 16 persen, Pak. Dari penelitian itu, saya juga dapatkan bahwa kalau ada cyanida sebesar dalam larutan, 1 ppm, 1 part per million, artinya 1 miligram per liter, itu bisa dicium pada orang yang punya gen tadi, Pak. Dan saya itu termasuk orang yang bisa mencium. Jadi, 1 ppm, 1 miligramnya saya bisa cium di dalam larutan. Ya, dalam jarak segini. Nah, kalau saya buat larutannya itu sampai 10 ppm, 10 miligram per liter, itu saya langsung mabok, Pak. Mahasiswa saya pada mabok, Pak. Mabok, dia teler, dia bingung, terpasang saya harus kasih teh manis, Pak, supaya dia seger lagi. Dan saya juga tidak takut, karena itu masih bisa dinetralisasi sama liver. Tapi, rata-rata, orang sudah bisa nyium itu kalau 2 sampai 3 miligram. Itu bisa nyium tanpa bikin gejala, Pak. Nah, kalau misalnya ada orang keracunan cyanida, ini ada laporan di luar negeri, Pak. Waktu pasiennya itu, korbannya itu masuk ke UGD, kalau dia sampai meninggal karena cyanida, cyanida yang masuk itu jumlahnya harus cukup banyak, Pak. Di dalam literatur dikatakan, jumlah cyanida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium, itu adalah 150 sampai 250 miligram, Pak. Nah, kalau dia masuk ke dalam lambung, maka di dalam lambung itu akan masuk terencarkan oleh asam lambung, Pak. Asam lambung, jumlah asam lambung berdasarkan pengalaman saya melakukan otopsi, isinya rata-rata sekitar 100 cc, Pak. Paling banyak, kalau orang yang minum banyak, itu 1 liter. Seandainya, 150 kita anggap itu yang bikin mati. 150 miligram masuk ke dalam 1 liter, berarti kadarnya adalah 150 per liter, kadarnya. Dan kalau itu ada di dalam korban, diperiksa sama dokter UGD, pasti dokter UGD-nya juga langsung jatuh, Pak. Terus terang, karena saya bilang tadi 10 miligram saja, itu sudah bisa bikin tolong teler. Dan laporan di luar negeri mengatakan, banyak dokter di UGD, dan dokter otopsi, waktu otopsi dia tidak siap dengan itu, dia juga bisa ikut jatuh di situ, Pak. Karena racun. Jadi, kalau itu memang ada, maka baunya itu pasti tak sium, Pak. Kalau begitu ya? Iya. Berapa jumlahnya membuat orang jatuh korban? Kalau dikatakan, kalau internasional, yang bisa ditoleran badan itu sampai 5 miligram per liter, Pak. Tapi kalau sampai 10 menimbulkan gejala, kalau 50 miligram per liter, itu orang sudah bisa bikin orang pingsan, Pak, di tempat. Jadi, itu, seperti itu, Pak, kondisinya. Dalam kasus ini, dinyatakan, dalam oleh berkesaksian dari Badanus Harman, bahwa diperkirakan, yang dihirup, yang disedot oleh korban Mirna ini, jumlahnya adalah 298 miligram cyanida. Ya kan? Yang digelas, di sini, kan tadi disebutkan jumlahnya adalah, ada yang digelas ya, 7.400 miligram. 7.400 miligram per liter, Pak. Ini 7.400 dan 7.900. Nah, sekarang saya mau tanya, seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu, ya, di dalam kopi susu, ini apa yang terjadi pada orang yang berada di sekililingnya? Kalau jumlahnya benar, 7.000 sekian miligram per liter, Pak, itu mungkin dalam radius mungkin, antara 500 meter begitu, itu orangnya pada pingsan semua, Pak. Benar itu? Karena saya sendiri, dalam penelitian saya, 10 miligram saja, sudah bisa bikin dia tuh teler, Pak. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin ini? Bisa diuji ini, Pak? Jangan, Pak. Bahaya, Pak. Enzyme Rodanase-nya gak cukup kuat untuk nanggung itu, Pak. Makanya dalam penelitian, saya pakainya antara 2 dan 3 miligram per liter, Pak. Itu saja sudah cukup untuk buat mereka, bisa mencium, tapi gak timbul kejala, Pak. Jadi, ini kan dinyatakan, 7.900 dan 7.400 ini, ada di dalam gelas loh, di dalam gelasnya, mirna tersebut. Kalau digabung, ini gak tahu lagi berapa ini. Kalau digabung, jadi, ini kan separoh-separoh nih. Ini separoh ala bukti B1 ini, separohnya 7.500, separohnya lagi 7.900. Ahli tadi mengatakan, kalau itu di dalam, kalau itu di dalam, ada di gelas seperti kita, jadi mirna lah, langsung kita bikin contohnya. Kalau itu benar ada janida di gelasnya mirna itu, menurut ahli apa terjadi? begini, Pak. Ini, kalau saya sendiri, ya lihat itu, impossible, secara, secara, forensik ya. Tapi begini, Pak, kita dokter forensik itu gak, ngurusan dengan gelas, Pak. Kita urusan dengan mayatnya, Pak. Jadi artinya, misalnya, contoh disini ada racun bygone. Saya ada disini, Pak. Saya tidak mati, Pak. Karena keselamanya bygone itu tidak saya minum, Pak. Itu sama seperti itu. Jadi, kita tidak concern. Dokter forensik adalah dokter. Dia memeriksa jenazah. Jadi, kesimpulan kita adalah berdasarkan penerisan jenazah. Kalau ada jenazah, diduga keracunan cyanida, tapi di lambungnya ada sedikit, kemudian di livernya tidak ada, cyanida maupun tiosyanat, dan kemudian di urinnya tidak ada tiosyanat, itu artinya memang tidak ada yang masuk, Pak. Artinya, memang ada racun cyanida, tapi racun cyanida tidak masuk. Karena kalau masuk, sudah pasti, di dalam livernya ada, Pak. Jadi, bagaimana cara berpikirnya, atau bentuk delugi dokter, ya? Ini ada mayat, disini ada cyanida, di gelas, lah, Bapaknya katakan. Selama ini kan berpikir, dari gelas masuk ke sini. Iya. Nah, kalau berkursi, kalau berpikirnya gimana? Kalau kita periksa dari jenazahnya, saya tidak peduli di dalam gelas isi racun apa, tapi selama racun itu tidak ada di badannya, itu tidak bikin mati, Pak. Tapi, apakah saudara tidak mempertimbangkan yang di luar-luar sini? Apakah tidak dipertimbangkan juga umpamanya ada di dalam gelas? Enggak, Pak. Kita tidak melakukan otopsi terhadap gelas, Pak. Kita melakukan otopsi terhadap manusia, Pak. Jadi saudara tidak melakukan otopsi terhadap gelas, jadi apa yang di dalam tubuh korban, itulah yang saudara terangkan. Ya, begini, Pak. Mungkin saya bisa perjelas, seorang dokter forensik menentukan sebab mati, berdasarkan, pertama, cerita dari polisi, penyidik itu temuan TKB-nya apa, Pak? Itu. Atau keluarganya yang mengetahui kejadian kematian. Kedua, kita perisau luar, Pak. Kalau pada kasus racunan cyanida, secara prosedur rutin, kita melakukan pemeriksaan ada luka tidak di badannya. Kemudian kita perisau, ada enggak bau-bau yang mencurigakan, Pak. Kalau pada cyanida, itu baunya sangat khas, Pak. Namanya bitter almond. Pahit, Pak, rasanya. Dan sengah. Kalau orang bisa nyium, dia bisa cium. Baunya itu pahit, Pak. Seperti bau daun singkong. Tapi kalau yang tidak bisa nyium, dia merasakan tidak enak, tetapi dia tidak bisa mencium baunya seperti apa. Tapi itu pasti tercium, Pak, sama dokter. Nah, kemudian dokter melakukan otopsi. Di otopsi, dia periksa seluruh organ. Dari otak, leher, dada, perut, semua diperiksa. Dia mau tahu ada enggak penyakit-penyakit atau hal-hal lain yang bisa bikin mati. Kemudian setelah itu dia ambil sampel, dan sampelnya dikirim ke pemeriksaan laboratorium forensik. Nah, berdasarkan seluruh hasil itu, barulah dokter melakukan diagnosis, memberikan kesimpulan pada visumnya. Jadi visum itu adalah hasil dari pemeriksaan kesimpulan menyeluruh, Pak. Dan di situ tidak termasuk pemeriksaan di dalam gelas, Pak. Karena itu kalau di Jepang itu jelas, Pak, begini pembagiannya. Semua yang ada nempel pada tubuh manusia, itu dokter punya urusan. Di luarnya itu pus lapor punya urusan, Pak. Itu tidak dicambur-cambur, Pak. Jadi artinya dokter hanya melihat apa di dalam tubuh, ya? Iya, racun di dalam tubuh. Nah, dalam kasus ini ada begini kemarin, kita tanya pada dokter Selama. Dia mengatakan, kalau saya tidak keliru, bahwa dia memeriksa biot visum repertum. Kemudian visum repertum ini berbunyi, tidak bisa ditentukan kematian, kecuali ada pemeriksaan dulu terhadap sampel lambung. Setelah sampel lambung datang, dia juga tidak memberikan pendapat terhadap hal ini. Nah, ketika itu saya tanya kepada yang masak kurutan, lantas apa pendapat saudara tentang ini? Apakah bisa matinya karena jantung, karena tidak otopsi? Dia bilang, bisa. Apakah bisa karena otak? Bisa. Apakah bisa karena si anida? Dia bilang, bisa. Lantas pendapat dokter bagaimana? Dia bilang, tetap mati karena si anida. Kenapa? Karena dikepadanya diserahkan berita acara daripada Bapak Nusarman yang toksologi, di mana dalam berita acara tersebut ada dalam satu poin, dikatakan bahwa orang ini telah meminum, yang minum itu adalah melewati little dosis. Dia bilang. Sehingga dia mengatakan, ya kalau memang itu adalah melewati little dosis, ya matinya itu adalah karena si anida. Nah, metodologi seperti ini bisa dibenarkan enggak menurut ahli? Mungkin begini Pak, ada satu prosedural yang mau saya coba terangkan. Kalau saya sendiri di dalam posisi seperti itu, saya otopsi, kemudian saya kirim sampel, maka kalau saya mengeluarkan visum kesimpulan menunggu hasil lab, maka saya akan membuat visum lanjutan, visum lanjutan yang adalah kesimpulan setelah hasil labnya muncul Pak. Jadi itu tidak berhenti, itu koma Pak. Jadi secara forensik itu adalah koma, belum selesai. Karena dia menunjuk hasil lab. Jadi kalau hasil labnya ada, mestinya dokter yang melakukan itu membuat kembali visum lanjutan yang menerangkan kesimpulan akhir setelah ada penulisan lab. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kembali lagi, kalau melihat bahwa analisisnya seorang dokter, tadi kembali saya bilang, kesimpulan seorang dokter adalah berasal hasil pemeriksaannya dia sendiri Pak. Dari anamnesis, tanya-tanya orang, periksa luar, periksa dalam, dan pemeriksa penunjang Pak. Penunjang itu bukan penentu Pak. Penunjang itu artinya kita periksa laboratorium. Sama seperti contoh, kalau saya sesek nafas ke dokter, saya ditanya-tanya, kemudian saya diperiksa, setelah itu diperiksa lab. Periksa lab datang, barulah dokter menyimpulkan berasal hasil pemeriksaan Pak. Bukan lab saja. Jadi, di dalam hal ini, kita tidak bisa menyimpulkan dari lab, kemudian kita bikin sebab mati. Tidak, karena fungsi lab itu adalah pemeriksaan penunjang Pak. Dia cuma salah satu faktor dari keselimpulan, keseluruhan. Jadi sebenarnya, kalau seorang dokter forensik melakukan otopsi, kemudian belum ada pemeriksaan penunjang, mestinya dia bikin lagi visum berikutnya, yang berisi kesimpulan keseluruhan akhirnya Pak. Seperti itu. Kenapa harus dibuat kesimpulan berikutnya lagi? Karena kesimpulan dia itu akan dipakai oleh hakim untuk memutuskan perkara Pak. Kembali saya bilang, dokter forensik adalah dokter yang diminta atau memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membantu penegakan keadilan Pak. Makanya dia harus dapat tingkat kepastian yang setinggi-tingginya. Kalau masih koma, dia belum bisa menyimpulkan. Berarti keterangan itu masih tidak ada gunanya Pak. Jadi kalau visumnya sendiri itu belum bisa menerangkan kematian korban, bagaimana Pak? Nah itu solusi yang sudah dilakukan di sini sudah benar Pak. Karena kalau itu masih koma, maka dokternya dihadirkan di sini, ditanya kesimpulan akhirnya apa. Itu. Selesai Pak sebenarnya. Cuman bedanya kalau saya sih daripada dipanggil ke pengadilan, mendingan saya bikin visum lanjutannya Pak. Jadi saya tidak usah ke pengadilan. Tapi kalau dokter tersebut mengatakan kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan keterangan dari, dia tidak menerangkan berdasarkan daripada visumnya, tapi berdasarkan keterangan ahli toksologi, little dosis, maka dia simpulkan mati. Boleh. Boleh enggak seperti itu? Hanya satu, hanya karena itu. Enggak bisa Pak. Karena gini, karena kesimpulannya, mestinya dokter ini dapat hasil ini, dia harus fokus pada yang berasal dari manusia Pak. Yang berasal dari manusia berarti isi lambung dari rumah sakit Abi Baluyo, kemudian yang dari otopsi Pak. Yang di luar itu mestinya itu tidak dijadikan kesimpulan Pak. Jadi enggak bisa kesimpulan toksologi jadi yang primer, lantas yang di dalam tubuh menjadi sekunder, enggak boleh gitu ya. Yang di dalam tubuh itu yang utama Pak. Itu yang utama ya. Baik. Kembali tadi mengenai soal, karena ahli kan mengajar tentang si Anida, jadi saya mau fokus lagi. Tadi saya tertarik dengan, dokter mengatakan ada jumlah 7.400, 7.900. Tadi kan dok asli bahas mencerahkan secara umum. Ini jumlah ini adalah jumlah yang ditemukan di Oliver. Bukti B1, BBB1, BBB2. 7.400 dan 7.900. Itu berada di meja yang dimana disitu ada Jessica, disitu ada Mirna, disitu ada juga Honey. Kalau umpamanya terjadi betul ini ada si Anida-nya ini, apa yang terjadi kepada mereka bertiga? Kalau keadaannya segitu mestinya tiga-tiganya teler Pak. Pasti itu ya? Pasti Pak. Orang 10 miligram per liter aja, udah bikin orang mabok Pak. Apalagi segitu Pak. Bisa mematikan tiga-tiganya juga? Jumlah ini? Bisa aja Pak. Bisa? Artinya hanya cium begitu aja? Paling sedikit mereka akan kolaps Pak. Oh paling sedikit kolaps. Termasuk Jessica juga kolaps juga? Iya Pak. Kecuali Jessica nge-napas Pak. Oh. Ya mungkin saya gak tau tapi mungkin ada orang yang bisa tahan nafas lama-lama Pak. Gitu ya. Kalau baunya sendiri juga tersebar kepada keberapa jaraknya tuh baunya. Dengan jumlah begini. Dengan jumlah begini. Itu kalau saya bilang sih mungkin seruangan ini kan teler semua Pak. Ini terlalu tinggi Pak? Terlalu ya? Iya. Pernah melihat jumlah begini di tubuh korban selama meneliti? Oh gak pernah Pak. Di dalam tubuh korban Pak di liver ya itu antara 0,7 sampai sekitar 27 gram miligram per liter. Itu segitu di liver Pak. Itu pada orang yang meninggal Pak. Meninggal karena si anida itu ada datanya. Dan rata-rata sekitar 7,7 miligram per liter. Itu di dalam hati Pak. Nah kembali lagi ya pendapat yang mengatakan bahwa si anida itu atau si tiosonat itu bisa hilang di dalam hati. Kalau sudah ada. Bisa gak? Begini Pak, si anida itu dalam bentuk garam itu dia tidak menguap Pak. Tapi kalau ada situasi asam itu dia akan menguap jadi HSN. HSN itu yang kita cium baunya. Tapi dalam kondisi keseimbangan normal di ruang begini itu tetap kadar si anidanya tinggi. Yang ada gasnya itu sebagian kecil Pak. Jadi kalau misalnya memang di lambung itu ada si anida, itu walaupun dia bisa berkurang Pak, itu tidak akan sampai 0 Pak. Apalagi di hati. Hati itu organ tertutup di dalam, dia tidak bisa menguap Pak. Kecuali kalau hati orang adanya di luar Pak. Itu dia menguap Pak. Kalau itu di dalam tidak Pak. Dia di dalam penelitian, kita punya datanya di dalam hati itu si anida, kadar si anida bisa berturun jumlahnya dengan berlalunya waktu. dan penguapan, tapi itu tidak banyak Pak. Tapi bisa juga bertambah. Karena kenapa? Di dalam proses pembusukan, itu yang namanya protein mengandung asam amino. Asam amino mempunyai gugus N Pak. Amino N. N itu pembusukannya menjadi si anida Pak. Jadi artinya setelah meninggal pun si anida itu akan bertambah Pak. Bertambah sedikit, tapi naik atau turunnya sedikit. Dia tidak akan hilang Pak. Tidak hilang ya? Tidak. Sekarang saya kembali ke sini. Di sini BB4. Kemarin ini pertanyaan saya menyakitkan soal korosif. Dikatakan bahwa pH di dalam tubuh korban itu adalah 13. Di sini. pH di dalam gelas 13. Di sini 13. Nah ternyata di hasil penelitian ini, di BB4, pH-nya 6. Apa maksudnya? Apa yang bisa saudara sampaikan dengan pH 6 di dalam lambung korban pada waktu diambil sampelnya 70 menit setelah meninggal? Apa yang bisa saudara sampaikan? Nah begini Pak. Kita kalau melihat fisiologi tubuh manusia itu lambung itu isinya asam Pak, HCL. HCL itu pH-nya itu antara 3 sampai 4 Pak sekitar itu. Itu orang normal nyaman dengan perut seperti itu. Karena HCL itu memang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan Pak. Nah tetapi kalau dia masuk cyanida, NACN atau KCN, itu kita tahu dari bahan kimia, NA itu adalah basah kuat Pak. Cyanida asam lemah, jadi sifatnya dia basah Pak. Begitu dia masuk ke dalam lambung, maka NACN akan bereaksi dengan HCL. Menjadi NA, OH, CL, dan HCL. HCL itu yang berupa gas, yang kita bisa cium. Tetapi, nah itu adalah asam kuat. Kemudian ada basah, basahnya basah kuat, tapi karena dia berupa garam tidak terlalu kuat. Memang terjadi netralisir Pak. Jadi pH-nya pasti naik mengikuti basahnya. Jadi tadi 3-4 dia naik, tetapi kalau pengalaman yang saya tahu dari literatur juga Pak, kalau dia ada cyanida atau apa, dia naiknya tidak sampai 6 Pak. Itu pasti lebih tinggi Pak, sekitar 10 sampai 11, mungkin 12 Pak. Sekitar itu, jadi tidak segitu Pak. Oh, jadi kalau ada cyanida, ini pasti naik juga. Iya naik Pak, tapi naiknya tidak segitu Pak, itu naiknya terlalu kecil Pak. Nah ini kan kita lihat, di gelas katanya kan pH-nya 13. Gini kan? Di gelas BB1, BB2, 13. Sekarang kan persoalannya kan katanya ini masuk ke dalam lambung. Nah seandainya benar 13, ya kopi susu ini masuk ke dalam lambung dengan pH 13 ini, ini masih tetap 6 enggak? Enggak Pak, pasti naik lebih dari 6 Pak. Mungkin kalau pengalaman, kalau memang betul yang 13 masuk ke dalam itu, itu pasti sekitar 10 atau 11 Pak. Ini ya? Jadi enggak mungkin 6 ya, karena ini aja udah 13 ya. Iya, soalnya itu NACN itu jadi statusnya jadi bahasa kuat Pak. Jadi dalam gelas pH-nya 13, di dalam lambung pH-nya 6, menurut ahli kalau 13 betul-betul kopi ini masuk ke dalam lambung, maka pH-nya tidak menjadi 6, tapi akan bertambah lebih kurang sampai 10, 10-11 gitu Pak. Ya itu kalau jumlahnya cukup banyak Pak, masuknya ATM itu bikin mati Pak. Nah dengan demikian, dengan adanya pH 6 ini, dan ada pH 13 ini, apakah bisa saudara sempulkan bahwa sebenarnya ini tidak masuk ke dalam lambung ini? Kalau saya enggak lihat dari situ, nyampak karena ini kasusnya keracunan si Anida, saya semen lihatnya dua Pak. Si Anidanya sendiri yang ada di dalam lambung, dan kemudian Si Anida dan Tiosianat yang ada di dalam liver. Itu aja yang saya lihat Pak. Saya enggak, 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 enggak mau peduli sama itu, karena kita mau tahu dia kematiannya karena Si Anida apa enggak. Oh itu, itu biomarker ya hatinya? Iya, itu biomarker Pak. Artinya gini Pak, terutama kita harus pikirkan mengenai Tiosianat Pak. Kalau orang kemasukan racun Si Anida, mekanisme tubuh perlawanannya ada di membuat Tiosianat Pak. Kalau ada Tiosianat di dalam tubuh, artinya Si Anida benar masuk dan tubuh sudah bereaksi, dan karena itu mati Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada yang dirubah menjadi Tiosianat, berarti yang masuk bahan lain, kita tidak tahu apaan, tapi bukan Si Anida Pak. Jadi itulah sebabnya saudara memang menyimpulkan bahwa ini tidak mati karena Si Anida, begitu ya. Sementara tadi ya. Nah sekarang saya pindah lagi topi, tapi kaitan dengan ini. Ini kan hasil pemeriksaan ketika 70 menit diambil. Sekarang kita bicara tentang pasca, ya pasca ke pasca setelah lewat. Jadi ternyata, kan waktu malam hari itu apa yang saudara lakukan terhadap korban ini? Kebetulan saudara juga yang melihatnya. Nah begini Pak, kita itu pada waktu itu saya dipanggil ya, itu malam-malam katanya begitu dia permintaan ke saya itu mau diminta diformalin. Pengawetan jenazah, karena jenazah mau disimpan. Di dalam aturan dari Dinas Kesehatan, kalau orang meninggal dalam 24 jam dia dikubur itu tidak perlu diapapain Pak. Itu bisa. Tapi kalau lebih dari 24 jam, mayat akan membusuk. Akan ada kuman-kuman yang menyebar ke lingkungan. Sehingga aturan dari Dinas bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari 24 jam harus diformalin, diawetkan. Nah itu aturan Pak, demi kemaslahatan umat Pak. Supaya kita tidak kena bau dan segala macam, tidak kena penyakit ya. Itu aturannya Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang melakukan itu sebaiknya dokter forensik. Karena dokter forensik itu adalah dokter yang akan bisa membedakan ini matinya wajar atau tidak wajar Pak. Nah dalam hal itu saya melakukan pemeriksaan. Pada waktu itu ada, saya dapetin saya tanya. Seperti tadi saya bilang, diagnosis saya akan lakukan. Saya tanya kenapa? Abis minum kopi, meninggal. Saya bilang itu tidak wajar matinya apalagi anak muda. Saya bilang harus diotopsi. Saya bilang harus diotopsi, saya ngomong ke keluarganya. Keluarganya itu pada waktu rudingan-rudingan. Kemudian kesimpulannya menolak. Nah karena menolak terus jadi dilema Pak. Sebenarnya pada kasus seperti itu kan harus diserahkan pada posisi. Pada waktu itu ada petugas polisi Pak. Saya sudah ngomong sama petugas polisinya. Pak ini harus matinya tidak wajar Pak. Harus diotopsi. Tapi polisinya bilang, dok keluarganya tidak mau otopsi. Nah kalau udah gitu kita sebenarnya jadi dilema Pak. Kalau kita tidak awetkan, dia busuk, bau. Tapi kalau diawetkan, kasus polisi belum selesai. Nah waktu itu saya bilang, ada gak dokter yang bertanggung jawab? Dia bilang, sudah ada surat kematian dok. Jadi seorang dokter, kalau diminta melakukan pengawetan, kalau sudah formul ada surat kematian, artinya ada dokter yang bertanggung jawab Pak. Formilnya begitu, itu aturan di dinas. Nah karena sudah ada surat, saya bilang, Pak ini ada efeknya loh Pak. Kalau diformalin kemungkinan racunnya bisa, ada perubahan. Kalau ada racun. Ya ada racun, bisa ada perubahan. Perubahannya seperti apa ya, tergantung jenis racunnya. Dia bilang, saya bilang kan bisa menyulitkan. Dia bilang, ya gak apa-apa lah dok, soalnya sudah surat kematian sudah ada, itu sudah. Tapi ternyata, waktu di rumah duka itu, polisinya terus saja mempersuasi keluarga untuk diotopsi. Saya tidak tahu lagi habis begitu Pak. Ternyata belakangan setelah kasusnya meledak ini, saya baru tahu. Ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Itu Pak. Kenapa malam itu sudah ada isu-isu racun-racun apa? Gimana waktu itu? Gimana Pak? Tadi Pak bilang kan ini racunnya bisa turun, naik, dokter bilang tadi. Ya, saya bilang begitu. Untuk mengingatkan bahwa pada kasus ini semestinya dilakukan otopsi, setelah otopsi barulah diawetkan Pak. Mestinya begitu. Tapi ini terkendala karena keluarga tidak mau otopsi. Jadi apa yang saya lakukan malam itu? Ya, saya lakukan formalin Pak. Tapi sebelum saya melakukan pengawetan jenazah, karena ceritanya seperti itu, saya melakukan pemeriksaan lengkap, Pak. Jadi saya sudah persuasi, saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa, saya periksa. Pada waktu itu saya periksa, itu bibirnya biru, Pak. Kukunya biru. Kemudian, prosedur rutin, kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya, Pak, dengan cara, cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan, Pak. Dadanya di ulu hatinya, saya tekan, terus kemudian saya cium begini. Untuk mencari bau-bau yang mencurigakan, Pak. Nah, biasanya misalnya, contoh, kalau saya mencium bau bawang putih, itu artinya keracunan arsen, Pak. Oh, kalau bau-bau si arsen. Misalnya, kalau saya cium baunya bitter almond, itu keracunan cyanida. Gitu, Pak. Saya gitu. Nah, setelah selesai, saya tidak temukan apa-apa. Kemudian, saya lihat luka-lukanya, tubuhnya depan belakang, atas sampai ke bawah semua, tidak ada luka. Nah, baru saya formalin. Formalinnya itu adalah dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah di paha, Pak. Itu dipotong sedikit, dicari urat darahnya, dimasukkan cairan, cairan pengawet. Cairan pengawet yang dimasukkan itu tiga liter, Pak. Sedangkan darah seorang manusia, perempuan, itu antara empat sampai empat setengah liter. Jadi, yang masuknya itu tidak sampai, ya paling 40 persenan dari itu, Pak. Jadi, tidak terlalu banyak juga. Nah, waktu itu, saudara periksa tubuhnya semua. Ya. Agar tubuhkan ada hitam-hitam di tangannya. Itu kita kenal sebagai cyanosis, Pak. Cyanosis itu adalah kebiruan karena kekurangan oksigen, Pak. Lantas, saudara juga coba-coba pencet-pencet untuk mengenal ada bau apa. Ya. Ada enggak, saudara temukan, menurut saudara, kan bisa cium cyanida, ada enggak ditemukan bau cyanida? Tidak, Pak. Kalau begini, saya tidak mencium bau minyak tanah karena kecium bau minyak tanah itu baik, Pak. Kalau kecium bau, tadi saya bilang, kecium bau seperti bawang putih, itu arsen. Itu ada ilmunya, Pak. Itu sederet, Pak. Ceritanya itu, Pak. Oh, sederet ceritanya itu. Sianida juga, saudara, tidak deteksi. Tidak, Pak. Nah, sekarang ciri-ciri cyanida itu apa saja sih kalau melihat pemirsaan dalam badan luar? Nah, begini, Pak. Sebenarnya, ini kalau kita meriksa cyanida, itu gejalanya sebenarnya gampang, Pak. Kalau orang keracunan cyanida, itu begini, Pak. Tadi saya cerita, ya. Kalau arsen masuk ke badan, itu dia akan didetoksifikasi di dalam hati. Dirubah jadi tiosyanat. Tapi kalau masuknya kebanyakan, Pak. Rodanase-nya, enzimnya itu tidak cukup. Maka cyanidanya akan jalan-jalan ke seluruh tubuh, Pak. Dia mencari ion feri, Pak. Besi. Besi valensi tiga. Besi valensi tiga di dalam badan kita ada dua, Pak. Satunya itu ada di dalam HB. HB yang koefisiennya itu tiga, itu met HB namanya, Pak. Met HB ada satu sampai dua persen saja, Pak. Satu dari dua persen dari manusia. Nah, dia akan mengikat cyanida sementara. Tapi, selebihnya cyanida akan lari ke seluruh tubuh, dia mengikat enzim pernafasan, Pak. Enzim pernafasan diikat sehingga oksigen itu tidak bisa keluar, Pak. Ini HB mengikat oksigen. Sebenarnya oksigen itu di dalam tubuh itu dia mestinya disebarkan. Disebarkan ke seluruh jaringan untuk pembakaran. Tapi, karena enzimnya dilumpuhkan, enzim sitokrom dilumpuhkan, maka oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai, Pak. Jadi, sama seperti gini, Pak. Ini kita mau mengangkut barang itu pakai truk ya. Tapi, begitu sampai di tempat truknya itu tidak bisa bongkar muat, Pak. Tidak bisa bongkar. Nah, jadi oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh cyanida. Nah, akibatnya apa? Orang yang meninggalkan cyanida itu sudah pasti Hbo2-nya tinggi, Pak. Hbo2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak. Jadi merah. Seperti gambar ini. Merah. Pink, Pak. Ini contohnya ya? Pink. Nah, itu begitu, Pak. Itu pertama gejala. Gejala pertama. Gejala pertama. Gejala kedua adalah bau, Pak. Bau yang namanya bau bitter almond. Bau cyanida. cyanida. Itu ciri khas kedua, Pak. Ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak. Kalau di raba itu licin seperti sabun dan warnanya merah sekali seperti ini, Pak. Sebelumnya, Pak. Ini. Seperti begitu. Saya ingat sekali dan saya tidak mungkin salah, Pak. Karena pada waktu tahun 1984 saya belajar forensik. Profesor saya, Profesor Aref Pudianto itu menunjukkan kasus cyanida pertama saya. Dia tunjuk, Dokter Jaya, lihat lambungnya. Lambung seperti karpet merah ini adalah suman satu penyebabnya yaitu cyanida. Kamu tidak boleh lupa itu. Jadi artinya ini sangat khas, Pak. Khas. Karena kenapa? Saya bilang waktu itu saya bantah. Ini kan merah-merah gini karena efek dari NaOH. Saya bilang, kan bisa saja diminum NaOH. Tidak. Kalau dia minum NaOH, NaOH itu sangat korosif. Dia masuk saja pasti dia ngebakar di mulut dan di leher. Di tenggorokan, kerongkongan. Pasti disitunya sudah tidak bisa masuk ke lambung. Belum sampai masuk ke lambung terus dia sudah tidak masuk ke sini. Jadi bahan, racun yang bisa masuk dalam bentuk aman di mulut dan ini terlihat aman dan kemudian dia membakar di dalam itu adalah cyanida, Pak. Jadi ada tiga tadi saya bilang yang khas. Pertama itu adalah warna kemerahan pada tubuhnya dan organ-organ dalam. Yang kedua itu bau yang khas. Bau yang khas. Dan yang ketiga itu adalah lambung yang seperti itu, Pak. Lambung seperti ini tidak-tidak makan korosif atau apa ini? Begini, Pak. Kalau kita bilang sebenarnya gini secara kimiawi sebenarnya yang disebut bahan korosif itu ada dua, Pak. Asam dan basah. Nah, efek korosif itu adalah satu kata insilah yang ditujukan pada efeknya terhadap kulit, Pak. Bagian luar. Jadi kalau kulitnya hilang, bagian kulit atasnya, kulit arinya hilang, itu namanya korosif, Pak. Kalau itu seperti itu. Nah, efek basah dan asam itu beda. kalau asam kena ke kulit atau kena ke lambung, itu dia akan berubah menjadi kering, Pak. Dia menarik air menjadi kering, keras seperti perkamen dan warnanya itu hitam, Pak. Nanti kita akan lihat di gambarnya kedua, Pak. Setelah gini. Nah, itu. Seperti itu asam sulfatu. Asam. Tapi kalau sifatnya basah, Pak. Kalau basah itu terjadi reaksi sama kita bilang korosif, tapi korosif itu tidak membuat luka, Pak. luka itu tukak seperti borok itu. Dia tidak begitu, tapi dia jadi bengkak dan warnanya merah, Pak. Itu yang gambar tadi, Pak. Iya. Itu sebenarnya gambarannya. Jadi bukan hitam, ya? Bukan, Pak. Di visum repertum di sini disebutkan pengambilan sampel untuk pemerintah tosuluk ini visum, ya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir bagian fundus berwarna kehitaman diambil untuk pemirsaan tosologi. Jadi mestinya tidak boleh hitam kalau si hadidah. Tidak, Pak. Mestinya merah terang, Pak. Seperti si hadidah. Gitu, ya. Jadi ini ada visum repertum di sini mengatakan hitam. Nah, ini. Ini visum repertumnya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir bagian fundus berwarna kehitaman diambil untuk utuh untuk pemirsaan tosologi. Jadi hitam di sini. Ini bukan ciri-ciri karnesanida. Kalau dari segi forensik, Pak. Kalau kita isi lambung hitam itu arti ada perdarahan di lambung dan perdarahannya itu bereaksi dengan asam lambung, Pak. Begini, kalau dokter ya, misalnya contoh ada orang batuk darah. Keluar darah misalnya. Kalau kita lihat darahnya hitam itu berarti darahnya sudah kecampur asam lambung. Berarti ada perdarahan di lambung, Pak. Tapi kalau darahnya segar, apalagi berbusa, itu berarti bukan dari lambung, Pak. Dari lain, misalnya dari paru, misalnya pada orang TBC. Justru itu pengenal, Pak, bahwa kalau ada darah di dalam, ada cairan di dalam lambung, warnanya hitam berarti ada darah di dalam lambung yang bereaksi dengan asam lambung. Berarti bukan barang lain, Pak. Jadi, kalau begitu, kesimpulan saudara setelah melihat tubuh Mirna itu, kan ada formalin melihat. Ada enggak warna merah tadi itu ditumbuhkan dalam tubuhnya? Oh, enggak kan saya enggak otopsi, Pak. Saya cuma berisau luar. Oh, begitu ya? Iya. Enggak waktu, enggak bagian luarnya maksud saya? Waktu saudara, waktu saudara waktu melakukan embalm, waktu embalming yang saya... Sudah-sudah saudara lihat, nancir. Saya cuma lihat itu kulitnya biasa, cuma bibirnya agak biru, Pak. Ujung jarinya agak biru. Itu aja. Enggak ada yang merah ya? Enggak. Jadi saudara tidak melihat ciri-ciri yang ini dalam luarnya aja? Dari kulit? Paling sedikit ada dua yang saya tidak lihat, Pak. Pertama, dari merahnya tidak saya lihat. Yang kedua, baunya saya tidak lihat, Pak. Tadi seperti saya bilang, saya adalah satu dari 84 persen orang Indonesia yang bisa mencium satu ppm, Pak. Oh, satu ppm aja yang sudah bisa cium? Satu miligram per mililiter. Jadi kalau ada saya pasti bisa nyium, Pak. Itu sebabnya karena saya bisa nyium, kalau saya melakukan otopsi, saya itu prosedur, Pak, saya di luar kamar otopsi selama lima menit, saya masuk ke dalam, saya cium. Kalau saya cium bau cyanida, saya langsung bilang, ini matinya karena cyanida tinggal perisa cek laboratorium untuk konfirmasi, Pak. Jadi hidung saya yang diagnosis pertamanya, Pak. Itu karena saya bisa nyium. Tapi kalau yang gak bisa nyium yang terpaksa dia harus periksa, Pak. Oh, begitu ya. Baik. Sekarang kita pindah yang kedua. Ternyata setelah ini, tadi kan katakan ini tidak mati karena cyanida. Kemudian akhirnya, tadi saudara ceritakan kan ternyata waktu saudara ceritakan kan bahwa saudara tidak mau dia diotopsi. Tapi faktanya tiga hari kemudian ini dilakukan pemeriksaan sampel lambung. hasilnya ada cyanida 0,2 di lambung korban. Yang ini, yang BB5 ini. Nah, setelah di embalmem, setelah di korbaling, setelah tiga hari ada cyanida 0,2. Itu kenapa? Sebenarnya begini, Pak. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seperti tadi saya bilang, cyanida ada dimana-mana, Pak. Termasuk ada kemungkinan di dalam cairan formalin mungkin ada. Di air mungkin ada, Pak. Di udara ini ada. Ada, tapi keadaannya kecil, Pak. Itu satu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua adalah proses pembusukan, Pak. Proses pembusukan itu di dalam literatu dikatakan bisa menghasilkan cyanida dalam dosis sangat kecil, Pak. Dan 0,2 ini kalau menurut saya sangat kecil. Karena kenapa? Karena tadi saya sudah katakan, kalau ada cyanida yang membuat seorang meninggal, itu harus masuknya 150 miligram, Pak. Kalau 150 miligram, itu minimal, Pak. 150 sampai 250. Sampai minimal. Seandainya di lambungnya, itu ada isi lambung, dihabis minum misalnya, jadi penuh lambungnya, satu liter. Maka, di dalam lambung mestinya kadarnya adalah 150 miligram per liter, Pak. 150 miligram per liter, sudah pasti saya bisa cium, Pak. Satu. Yang kedua, dia kadar segitu, itu kalau dia turun sampai 0,2, itu terlalu drastis, Pak. Kalaupun dia menguap, itu dia tidak akan banyak. Jadi kalau saya sih bilang, dengan kecilnya kadar, itu menunjukkan itu sebenarnya tidak ada yang masuk, Pak. Jadi 0,2 ini menurut ahli itu sangat sedikit, ya? Iya, karena gini, Pak. Kalau misalnya 150 per liter, kita bikin jadi 0,2, itu berarti dia di lambungnya mesti diisi air bergalon-galon, Pak. Tinggal dihitung saja, Pak. Bagaimana? Coba ceritanya. Kan kalau kadar yang masuk bikin mati itu 150 miligram per liter, kalau jadi 0,2, berarti kan itu jadinya 300 kali pengencaran, Pak. 300 kali pengencaran, itu berarti dia minumnya mesti berapa liter, Pak? Berapa ratus liter, Pak? Hitung-hitungannya nanti, Pak. Soalnya, saya bukan ahli hitung-hitungan, Pak. Tapi kita bisa perkirakan, itu pengencarannya banyak sekali, terlalu jauh, Pak. Kalau seandainya, misalnya, masuk 150 miligram per liter, kemudian dia turun jadi 125, 175, misalnya itu masih bisa diterima, Pak. Tapi kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, saya bilang, itu tidak mungkin ada si Anida yang masuk, Pak. Badan keadaan situ. Pertanyaan saya lagi, apakah kalau pengencaran pertama kali sebelum formalin, 70 menit sudah diambil, hasilnya negatif, tidak ada si Anida. Apakah tanpa dulu mengendahkan yang lain, masih bisa enggak berubah menjadi positif? Bisa, Pak. Kalau sedikit karena kontaminasi atau kontaminasi dari bahan, tadi saya bilang kemungkinan formalin bisa sekecil itu. Kedua, karena pembusukan, Pak. Pembusukan itu di dalam literatur dikatakan, setelah meninggal, si Anida bisa naik sedikit, turun sedikit, tapi tidak banyak, Pak. Jadi artinya yang negatif itu tetap negatif, tapi ada peristiwa kemudian yang muncul, bukan pada waktu negatifnya itu, ya. Jadi yang negatif tetap. Iya, Pak. Itu tetap, ya. Enggak bisa dibantahkan bahwa sebenarnya setelah tiga hari itu berubah itu bukan karena yang pertama, tapi yang terakhir, gitu. Begitu cara berpikirnya, ya. Kemudian saya ingin bertanya lagi mengenai soal tadi soal hitung-hitungan tadi itu mengenai di lambung tadi itu. Tadi saya belum jelas tadi. Kalau gitu berapa pekerja di lambung itu? Begini, Pak, ya. Ini kalau misalnya, ini kan saya bilang tadi, orang kalau otopsi itu isi lambung itu seratus cc sampai seribu cc. Jadi satu liter lah orang minum banyak, misalnya. seandainya seribu cc ada di lambung. Ini kita ngomong kondisi ke lambung se-encer-encernya, Pak, ya. Banyak. 150 masuk. Berarti di dalam lambung isinya 150 miligram per liter, Pak. Nah, 150 miligram per liter kalau dia bisa kita ubah menjadi 0,2 berarti 150 kali 5, kan, Pak, kadarnya. Artinya itu adalah 7.500, ya. 7.500. kali. Artinya isi lambung itu mesti kemasukan air 7.500 kali lebih banyak sampai dia jadi kadarnya jadi segitu, Pak. Itu sebabnya, Pak, harus bergalom. Dan itu enggak mungkin. Dan enggak mungkin. Yang paling mungkin adalah sebenarnya memang negatif, Pak, itu. Nah, tiba-tiba. Karena kalau dari pengenceran itu tidak mungkin, Pak. Lambung itu kapasitasnya enggak bakal banyak, Pak. Jadi kalau pengenceran itu kalau untuk bisa mencairkan sampai 0,2 itu dibutuhkan bergalom-galom air di tubuhnya. Jadi berat tubuhnya jadi bertambah bergalom. Dan itu tidak mungkin, Pak. Karena tidak mungkin kalau mau saya yang masuknya memang sedikit, Pak. Emang ada sedikit saja. Begitu, ya. Tadi saudara sudah menjelaskan tentang Tiosalat. Sekarang saya mau bertanya. Apakah prinsip dubio pro-reo juga itu berlaku bagi pro? Kalau di dalam hukuman begitu. Kalau meragukan itu pasti dinyatakan itu harus dinyatakan bebas. Tapi di dalam kedokteran gimana? Sama, Pak. Karena begini, Pak. Kedokteran forensik itu sebenarnya hybrid, Pak. Dia itu setengah hukum setengah kedokteran, Pak. Jadi seorang dokter forensik itu harus tahu pasal dan dia juga harus tahu kedokteran. Nah, di dalam pengajaran itu kita mengajarkan dua-duanya, Pak. Jadi untuk dokter-dokter umum dan dokter forensik kita juga mengajarkan bahwa apapun yang kita katakan di dalam visum itu akan bisa membuat orang dihukum tidak dihukum ringan, berat. Itu sangat mempengaruhi. Jadi saya bilang semua dokter yang membuat visum atau melakukan otopsi punya kewajiban moral untuk hanya mengatakan yang dia yakin kalau dia tidak yakin dia harus menyinggirkan. Seperti contoh begini, Pak. Ada kasus misalnya seorang diduga itu melakukan perkosaan. Pada waktu diperiksa itu saya ketemu misalnya benda seperti sperma tapi kepalanya penyok, Pak. Saya tidak tahu yang penyok itu sperma apa enggak. Saya akan bilang itu negatif, Pak. Itu yang saya ajarkan pada mahasiswa saya. Jadi kalau ada satu kasus kayaknya seperti keracunan tapi meragukan saya bilang negatif, Pak. jadi harus pasti betul, ya? Iya. Pertanyaan saya terakhir, ya. Ini tadi kan jumlah yang BB4 itu kan kecil sekali 0,1 yang diperiksa itu. Yang jadi negatif itu. Pertanyaan saya itu sebenarnya bisa bisa hilang enggak seluruhnya kalau ada ditumbukkan di lambung itu senidanya. Tidak, Pak. Kalau dari orang lab, Pak. Kebetulan saya juga dokter foranjik tapi juga orang lab juga. Kalau keadaan 0,1 cc itu ada 100 mikroliter, Pak. Itu cukup besar, Pak. Untuk pemeriksaan racun itu dengan metode yang sekarang itu hanya dengan 0,001 itu atau mungkin lebih kecil lagi juga bisa diperiksa, Pak. Itu tidak mengaruh. Oh, jadi 0,1 itu besar, Pak. Apalagi kalau saya ngomong soal DNA, Pak. Itu kita periksanya 0,1, Pak. Atau 1 mikroliter, Pak. 1 mikroliter berarti 1,6 seperseribu liter, Pak. Seper sejuta liter. Itu jadi memang kecil. Kita kecil sekali, Pak. Mainnya, Pak. Jadi segitu itu banyak sekali, Pak. Jadi artinya kalau itu diperiksa yang keluar hasilnya segitu ya segitulah, Pak. Bahkan bahkan enggak dilihat mata pun bisa diperiksa gitu, ya? Iya. Ini sebesar bakteri ini, bukan? Oh, lebih kecil lagi, Pak. Oh, gitu ya? Kecil, Pak. Enggak 0,1 ini? Oh, 0,1 besar, Pak. Bisa dilihat mata itu, malah, ya? Bisa, Pak. Oh. Baik. Sementara cukup dari kain membelian. Ada? Hah? Ada? Udah enggak ada lagi. Sementara. Sementara cukup dari Terima kasih. 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 lain-lainnya ketika ahli melihat data ini ini apa pendapat ahli begini Pak saya mungkin sebelum sampai itu saya mesti kasih tahu Pak ya itu prosedur rutin kalau kita melakukan otopsi atau pemeriksaan terhadap jenazah kita duganya kemana nih arahnya trauma atau racun Pak kalau dia trauma kita cari luka Pak kalau sakit kita cari organ-organ yang sakit apa kalau keracunan kita cari racun apa yang mungkin bikin mati Pak makanya ada yang namanya panel racun Pak nah di dalam sebagian besar kedokteran forensik kalau mereka mau prisa racun prinsipnya begini Pak sama seperti kita prisa lab bisa live-nya gimana ginjalnya gimana ini juga sama Pak yang kita ambil supaya kita bisa mencakup 95% atau lebih kita prisa racun-racun yang paling umum Pak oke ya yang paling umum ada cyanida ya arsen ya ke itu insecticida dan lain-lain itu yang ke dikeluarkan itu ya itu untuk mempertimbangkan jangan sampai kita prisa cyanida ternyata ada racun lain yang kita tidak periksa begitu Pak tapi ini adalah panel oke kalau saat ini negatif seperti hasil seperti ini maka bisa aja ada keracunan lain bisa tapi Pak racunnya nggak diperiksa oke ya eh sekarang mohon ahli untuk merupakan memperhatikan dan mencermati kolom ion natrium dalam kurung na plus dalam kurung miligram per liter ada sejumlah angka disitu positif sekian positif sekian positif sekian positif sekian negatif positif sekian positif kemudian berdasarkan mohon dibawakan lagi di keatas kan diataskan lagi kita lihat kesimpulan dari kesimpulan dari anu toksikolog ini lagi terus 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 bawahnya lagi ya terus lagi bisa kita lihat di bawahnya sisa barang putih oke kembali lagi nah itu misalnya misalnya saya sebutan di tangga satu ya pada BP1 minuman ais bentang kopi positif mengandung zat barang beracun atau perbayang yaitu ion cyanida cn min sekian setara dengan NACN 14 gram per liter dengan B13 kembali ke daftar ibu oke terima kasih nah berkaitan dengan kolom natrium ini dan juga keterangan kesimpulan tadi setara dengan natrium artinya apakah bapak bisa mengartikan ada di dalam misalnya kita sebut BP1 ya up bahit 13 negatif positif positif ion cyanida positif 7.400 ion natriumnya positif 7.800 sekian apa half dihubungan dengan kesimpulan tadi dihubungan dengan kesimpulan Apa yang apa yang bisa ahliоздiali pendapat ahli dalam hal ini untuk menilai hasil menilai hati dari hasil toksikolog ini apakah set natrium, apakah cyanida yang masuk, itu apakah berupa natrium cyanida ataukah berupa hidrogen cyanida begini pak ini agak rancunya begini pak, saya cuma mau ngasih tau satu hal kalau orang keracunan cyanida itu bentuknya itu ada tiga pak, satu itu adalah gas, kalau gas yang dicarinya bukan di lambung pak, tapi dicarinya di paru, oh gas dicarinya di paru kalau dia bentuknya cairan atau kapsul pak, misalnya di kalangan mata-mata itu sering minum kapsul cyanida, itu adanya di lambung pak, nah kalau kita mau periksa adanya cyanida cyanida, itu cyanida itu cair maupun padat itu ada dua jenis pak dua jenis yaitu KCN, kalium cyanida, sama natrium cyanida padat itu ya antara dua itu nah, jadi kalau bapak tanya HCN itu jelas enggak pak, HCN itu adanya di paru, nah kalau yang ini gas lium, itu mestinya pak mestinya pemeriksaan lab ini kalau dia mau tau ini cyanidanya positif misalnya, itu kalium cyanida atau natrium cyanida itu menyangkut nanti barang bukti apa yang mesti dicari di TKP dengan data seperti ini, itu apabila ada positif ion cyanida dan ion natrium cyanida kemudian ada disimpulkan juga setara dengan natrium cyanida ya, itu sebabnya pak, karena ini bisa natrium, ada cyanidanya, ada natrium, maka itu berarti natrium cyanida jadi polisi nyarinya itu di TKP oke, ketika ada natrium cyanida yang demikian banyak pada BP1 kemudian juga ada pada BP2 juga natriumnya sekian banyak juga maka ketika kita lihat mohon maaf bisa dinaikkan ya, oh terlalu banyak masih di data masih di ANU bahkan ya, tabel tabelnya nah, ketika ahli bisa berpendapat seperti apa? ketika pada BP5 ditemukan positif natrium 950 mg per liter pada BP6 positif 500 mg per liter pada BP7 positif 2300 mg per liter meskipun disitu hanya pada BP5 saja yang positif mengandung ion cyanida cuma sebesar 0,2 karena harus kita kaitkan juga dengan keterangan dari saksi-saksi dimana melihat Mirna Alhum Mirna meminum kopi kopi Vietnam es kopi yang berdasarkan hasil toksikologi ini juga sudah dijelaskan bahwa di dalam sisa minuman mengandung natrium cyanida mohon penjelasannya begini pak tadi ya seperti saya katakan natrium atau kalium diperiksa pak di dalam itu hanya untuk mencari jenis cyanidanya kalau seorang dokter forensik dia tidak mau peduli pak dengan kalium dan natrium karena yang bikin mati itu cyanidanya pak itu semua mau ngatau itu garamnya garam apa jadi yang dia lihat pak sebenarnya ini ada kalau dari segi forensik saya akan tanyanya sebenarnya bukan natrium dan kalium saya tidak permasalahkan pak saya permasalahkan ada cyanida dan teosyanat itunya ada apa enggak itu satu jadi fokusnya disitu kalau seorang dokter forensik karena yang bikin mati bukan natrium atau kaliumnya pak cyanidanya itu yang bikin mati itu satu jadi kita jadi tidak perlu mempertimbangkan apa yang diminum sebelumnya gitu ya bagaimana keterangan dari keluarga ataupun orang yang melihat seperti apa tidak perlu dipertimbangkan ya pak begini pak bapak barangkali mesti ini kalau seorang polisi datang ke dokter dia itu mau tahu sebab matinya apa pak itu sedangkan kalau bapak bilang ini di gelasnya ada itu itu urusan saksi mata pak bukan seorang ahli seorang ahli dokter forensik itu pada dia menyandang gelar dokter pak dokter itu artinya dia ngomong soal manusia ada manusia mati manusia matinya itu karena apa itulah yang jadi concern tadi kan saya sudah bilang seandainya disini ada bygone pak satu gelas berapapun banyaknya kalau selama saya tidak minum dan di badan saya tidak ada berarti saya tidak keracunan bygone pak itu enggak ada hubungannya dengan tugas dokter pak oke memang perlu diketahui bahwa di visiometer pertumbuh tidak menjelaskan tentang penyebab kematian yang masih harus menunggu hasil toksikolog dan inilah hasil toksikologi kemudian tentang pendapatnya dituangkan sudah dituangkan dalam berita acara tadi sudah dibenarkan prosedurnya seperti apa disebut oleh ahli seperti itu tapi komentar bagaimana pendapatnya nanti tinggal mehon majlis hakim yang menilai kemudian tentang saya tertarik tadi terhadap pendapat bapak bahwa pendapat ahli ya ada 7400 ini ahli mengatakan itu cukup besar dan apabila itu memang terkandung di dalam minuman maka ataupun ada orang yang ada di situ maka juga akan mengalami gejala yang sub-claps ya yang saya tanyakan ketika ahli berpendapat seperti itu itu sebenarnya bentuk sianida seperti apa apakah bentuk sianida gas cair padat garam atau apa karena ahli tadi telah menjelaskan bentuk-bentuk sianida juga terima kasih begini pak sianida itu kalau dalam bentuk padat itu didiemkan aja itu dia akan berubah sebagian jadi HCN pak gas itu bikin orang teler di luar negeri ya kasus keracunan orang lab itu banyak terjadi karena di dalam lab itu semua lab itu pasti ada sianida pak natrium sianida dan kalium sianida itu kalau tutupnya enggak di kunci keras-keras dan orangnya tidak tahu dia bisa nyium itu bisa-bisa besok paginya itu di lab itu dia bisa meninggal pak karena keracunan sianida ada di gas itu gas menguap pak jadi yang bikin orang keracunan itu gasnya itu kalau dia padat yang kedua itu cair pak kalau dia ada dalam bentuk cairan cairan itu akan menguap sebagian nah tadi yang saya bilang cairan akan menguap sebagian ya ya menguap sebagian dan kalau yang menguap itu apa HCN ya pak HCN meskipun awalnya di cair itu HCN bisa penting cair juga pak begini pak itu reaksi dari NACN dengan air pak itu kalau di dalam cairan dulu ada airnya pak NACN dengan air menjadi NAHOA dan HCN itu yang kecium jadi artinya di dalam satu larutan ini disini ada sianida natrium sianida atau kalium sianida gasnya di atas itu ada HCN nah tadi yang saya bilang bisa nyium itu kalau ada di larutan narutannya satu miligram aja yang padetannya ada dalam satu liter itu bisa dicium pak jadi yang dicium itu memang HCN ya tapi tetap asalnya dari HCN itu ya asalnya dari NACN yang cair itulah mas gitu ya oke itu yang bisa dicium dan menurut pendapat ahli itu nah yang 7400 tadi kalaupun ahli berpendapat itu adalah yang HCN-nya atau NACN-nya kalau menurut ahli tadi yang ahli berpendapat kalau mencium 7400 bisa sampai akhirnya terpapar semua atau teller semua itu kalaupun HCN-nya sekian itu pak ya iya ion sianida dalam HCN sekian begitu pak ya iya karena ion sianida satu itu akan jadi HCN satu pak kemudian tentang saya melompat lagi kepada tentang bagaimana otopsi itu dilakukan ketika tadi sudah dijelaskan seharusnya memang ada baiknya lebih baik lah dan merupakan kudus dan ketika dilakukan pembedahan secara menyeluruh baik otak, tenggorokan maupun perut tetapi kemudian ahli tadi juga menjelaskan bahkan ahli ketika itu juga mendengar sendiri ketika ada pihak keluarga yang keberatan apa yang kira-kira sebaiknya ditempuh apakah tetap tidak melakukan tetap tidak melakukan otopsi atau pengambilan sampel itu merupakan suatu hal yang harus ditempuh juga atau bagaimana menurut pendapat ahli ketika ada ketika ada keluarga yang memang keberatan dan sudah dilakukan kemudian pendekatan tadi ahli juga sudah menjelaskan bahwa oh rupanya setelah selama di selama di rumah duka ya ada pembicaraan yang akhirnya kemudian dibawalah jenazah itu keluar dari rumah duka kira-kira apa ya kemudian ketika terjadi kasus seperti itu apa yang pendapat ahli jalan keluar ya begini pak ini saya ngomong kalau saya ngasih kuliah pak ya kalau saya ngasih kuliah ke mahasiswa saya bilang kalau ada kasus ya polisi minta periksa luar dan dalam berarti artinya otopsi dan kemudian itu menurut KUHAP pak pasal 134 itu semua sudah diatur pak penyidik itu akan mencari keluarga dalam 2x24 jam dia mencari keluarga kemudian menerangkan pada keluarga pentingnya otopsi nah itu satu kemudian berikutnya kalau keluarganya tidak mau diterangkan sekali lagi oleh penyidik itu prosedurnya nah setelah itu terserah keputusan penyidik kalau penyidik akhirnya kemudian mengabulkan permintaan si keluarga maka polisinya itu akan meralat surat permintaan visum tadi dengan 2 cara pak satu dia keluarkan surat baru dengan tulisan harap dilakukan pemerintahan luar jenazah saja atau permintaan luar nah itu berarti yang tadi dibatalkan pak dengan wika menyatakan bahwa karena keberatan keluarga whatever sepokongnya gitu-gitu ya itu maka dokter hanya perisa luar tapi kalau kemudian penyidiknya merasa saya tidak tetap aja saya mau otopsi itu kewenangan ada pada penyidik maka penyidik akan bilang ke dokter dokter tetap lakukan otopsi walaupun keluarga menolak nah kalau itu yang terjadi dokter itu posisinya Suman ada satu pak ikuti apa yang minta karena pasal 133 mengatakan penyidik meminta dokter kalau dokter tidak melakukan dia salah nah maka dokter harus melakukan kalau polisi minta perisa luar ya kita perisa luar perisa dalam ya kita perisa dalam Suman dua itu saja yang ada sedangkan di dalam huhab ataupun di dalam pelajaran di forensik tidak ada yang namanya Suman ngambil sampel doang karena ngambil sampel doang tanpa otopsi nilainya sama dengan pemerintahan luar artinya seperti yang kita ajarkan pada mahasiswa kalau Suman pengambilan sampel doang atau perisa luar saja itu kita tulisnya di kesimpulan bahwa sebab mati tak dapat ditentukan karena dokter tidak melakukan bedah jenasa itu kesimpulannya pak dogmanya begitu oke itu ini ya ya pak bagaimana tetapi dari segi dari segi keperluan dari forensik dimana forensik itu adalah untuk forensik itu apakah untuk mencari informasi informasi tentang ya jenasa atau apa itu bagian dari forensik ya artinya dalam bagian dari kedokteran forensik maksud saya ya ketika ya pak ya pak ahli apakah kenapa sih harus ada kedokteran forensik atau kedokteran kan bagian untuk mencari informasi tentang apalah tentang mayat ataupun perlukaan atau penyebab kan seperti itu nah ketika memang akhirnya tidak dapat dilakukan dilakukan otopsi untuk mencari apa ya sesuatu hal yang paling di paling di yakini kebenarannya dengan hambatan hambatan secara prosedual tadi ahli baru saja menjelaskan tetapi apakah tidak apakah apa ya usaha apa yang sebaiknya dilakukan untuk tetap mendapatkan informasi ketika otopsi itu tidak dapat dilakukan begini Pak kalau saya dalam posisi itu saya begini Pak saya akan mendidik atau menerangkan pada polisinya bahwa Bapak boleh aja minta perisa luar karena itu hak Bapak ada di dalam KUHAP tapi kita tidak akan bisa memberikan bantuan optimal artinya nanti kalau misalnya kita tidak bisa tentukan sebab matinya kan nanti pembunuhnya jadi tidak tahu seorang matinya aja gak tahu siapa lagi kita ngomong pembunuhnya gitu jadi begini Pak sebenarnya kenapa dokter diminta karena kalau tidak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia yang ada di dalam buku kedua KUHP itu ahlinya adalah dokter maka dokter yang diminta karena dokter yang ahli tapi kalau dokter itu diberi keterbatasan dimana informasinya kurang jangan dijadikan dokter itu sebagai pemutus orang salah dan tidak itu nantinya yang terjadi adalah hakim yang menjadi bermasalah karena dia tidak punya dasar yang kuat untuk memutuskan itu sebabnya pada kasus-kasus seperti ini undang-undang memberikan solusi ketiga Pak yaitu pasar 135 dimana dimungkinkan untuk gali jenasa Pak gali kubur untuk menentukan sebab mati jadi maksudnya jangan dokter dipaksa memutuskan sesuatu yang dia sendiri tidak ragu tidak tahu kalau perisal luar dokter tidak tahu apa-apa itu prinsipnya dia tidak bisa nentukan sebab mati jadi jangan dipaksa kalau mau dipaksa ya gali kubur itu artinya kemudian ketika memang ada setelah dijelaskan tetap ada keberatan apakah tadi sudah apakah pengambilan sampel itu bisa dibenarkan meskipun tadi menurut ahli itu meskipun menurut ahli itu nantinya bisa dibutukan sebagai pemeriksaan luar saja begini Pak tetap itu ada nilainya Pak cuma nanti tetap aja kalau dibilang kalau menurut dokter matinya apa ya kita tidak tahu juga gitu loh Pak itu aja seandainya misalnya si Anida positif seandainya positif dan keadarnya cukup kalau ditanya matinya si Anida ya belum tentu bisa aja berbarengan dengan si Anida ternyata dia serangan jantung dulu misalnya kita tidak tahu Pak jadi nah sekarang ada usaha-usaha di luar bagaimana kalau seandainya otopsi tidak dilakukan dan kemudian kita cari usaha lain itu memang ada Pak yang namanya virtual otopsi Pak pakai CT scan MRI segala macam yang sekarang sedang berkembang di dunia forensik itu yang terbaru tetapi itu hanya dipakai untuk kasus trauma trauma misalnya orang patah tulang di dalamnya ada perdarahan itu pakai CT scan MRI bisa Pak tapi kalau racun tidak bisa karena waktu perisa racun dokter itu ada hal lain yang tidak bisa dilihat dengan gambar Pak yaitu bau dan warna Pak kalau misalnya pakai CT scan kita tidak tahu warna lambungnya itu merah hitam biru dan segala kita tidak tahu Pak dan bau juga tidak dan satu lagi Pak kalau dokter atopsi dia menyentuh organnya jadi dia tahu organnya keras organnya lembek dan segala macam itu menentukan juga diagnosis jadi dokter itu ngomong dia membantu sejauh dia yakin Pak kalau dia tidak yakin dia tidak akan bikin sebab itu jadi kalau saya sendiri pribadi kalau saya diminta untuk itu saya akan ingatkan kembali penyidiknya Pak begini mah percuma Bapak ambil sampel juga di perisa positif atau negatif tetap aja saya tidak bisa nentukan kalau saya akan mendorong polisinya pada kasus itu untuk melakukan otopsi full karena dengan demikian kasus selesai Pak oke terima kasih mungkin terakhir dari saya nanti mungkin dilanjutkan teman-teman saya tadi ahli sudah menjelaskan juga tentang bagaimana ketika nah sairan sianidai itu masuk melalui melalui mulut ya kemudian sampai kepada perut kemudian akhirnya tadi ahli menjelaskan terserap oleh darah bahkan kemudian ahli tadi bagaimana reaksinya dengan oksigen bahwa sampai dengan ahli tadi mengilustrasikan menganalukkan dengan ibaratnya membawa truk membawa barang tapi tidak bisa bongkar muat terhadap kaitannya dengan oksigen nah pertanyaan saya sampai seberapa cepat itu efek tidak terbawanya atau begini atau tidak dapat berfungsinya atau bergunanya oksigen itu di dalam organ tubuh begini pak kalau dari literatur pak itu ada dua pak pengenai sianida pertama dia bentuknya gas atau bentuknya itu cairan atau cairan atau padat ya kalau gas itu dia dalam berapa detik langsung meninggal pak dan kita harus berterima kasih bahwa yang namanya sianida itu percobaan utamanya dilakukan oleh orang-orang Jerman pak orang-orang Jerman yang melakukan itu kamar gas pada waktu perang dunia kedua itu merupakan satu sejarah gelap pak dalam dunia kedokteran karena dimana itu dipakai untuk membunuh orang pak tapi dari situ keluarlah banyak ilmu pak banyak ilmu segala macam apa efek gas terhadap orang gas sianida terhadap orang itu satu pak yang kedua kalau misalnya dia itu bentuknya cairan ya cairan itu biasanya efeknya beberapa menit pak tidak segera tidak segera jadi dia bisa makan waktu 5 menit 10 menit 20 menit itu bisa pak tergantung kadarnya berapa banyak tergantung kadar berapa banyak ya tapi kalau dia makannya dalam bentuk padat pak itu memang sudah di prepare sebelumnya itu dimasukin dalam kapsul isi kapsulnya 150 sampai 250 miligram pak itu ditaruh di kantong jadi kalau saya itu spy misalnya saya diinterogasi daripada saya buka rahasia negara saya kemut itu langsung meninggal seketika itu juga pak setahu bapak dari literatur yang bapak baca sampai berapa kapsul itu tadi 150 sampai 250 pak itu letal dose artinya kalau dimakan langsung mati pak itu segitu dari literatur yang bapak baca bentuk padat itu biasanya apa pak itu NACN dan KCN pak tapi lebih banyak KCN pak lebih banyak KCN ya KCN itu hampir semua lab ada tapi NACN itu lebih jarang pak oke dilanjutkan lagi pak jadi gimana kalaupun bentuk padat kalau bentuk padat itu sempat dikemut aja pak langsung larut langsung meninggal seketika itu juga pak nah makanya itu penyebab meninggalnya tadi itu kan karena organ tidak bisa menampung oksigen begitu ya pak bukan begini pak jadi cyanida masuk ke dalam lambung kemudian masuk ke hati hati mencoba melakukan detoksifikasi tapi dia tidak sanggup karena jumlahnya terlalu banyak nah cyanida yang kebanyakan itu dia akan lari dia akan mengikat enzim pernafasan pak namanya sitokrom oksidase AA3 nah sitokrom itu adalah enzim yang bisa yang fungsinya melepaskan oksigen oleh HB kan kita tahu HB itu mengangkat oksigen HB ditambah O2 jadi HB U2 di dalam paru itu dibawa ke jaringan kemudian HB U2 nya itu dilepas supaya oksigennya itu dipakai oleh jaringan nah enzim yang melepas itu itu yang dihambat oleh cyanida pak nah karena itu maka pada orang keracunan cyanida enzim itu tidak bekerja maka HB itu bawa banyak oksigen tetapi oksigennya tidak bisa dipakai jadi orang itu seperti kayak tikus ada di dalam lumbung mati kelaparan pak seperti itu jadi HB U2 nya tinggi artinya oksigennya tinggi tapi gak bisa dia kekurangan oksigen itu sebabnya salah satu gejala utama dari orang yang keracunan cyanida adalah merah terang itu pak merah terang karena kenapa oksigennya banyak tapi dia kekurangan oksigen tapi itu hanya hanya di hati saja ya berapa itu di seluruh organ tubuh itu seluruh tubuh pak sitokropungsidasan itu ada di seluruh tubuh pak seluruh tubuh kita perlu oksigen dan karena CN nya berlebih dan dia ada di mana-mana maka terhambat semua oksigen di seluruh tubuh tapi yang bikin orang mati pak itu adalah otak dan jantung yang bikin orang mati adalah otak dan jantung karena dua organ itu adalah organ yang paling membutuhkan oksigen kita tahu kalau kita tahan nafas 5 menit aja kita pasti mati pak jadi otak itu banyak oksigen di situ tapi dia gak bisa pakai akhirnya nah itu yang akan terkena di otak itu adalah daerah itu skorpus kalosum dan substansia nigra pak ada satu bagian otak di bagian tengah itu yang kekurangan oksigen kalau otak itu mati kalau otak itu mati apakah otak atau jantung yang saya pertanyakan adalah otaknya ketika otak mati apakah fungsi tubuh juga masih tetap berjalan begini pak kalau teorinya itu kita punya tiga organ vital pak bukan alat vital pak ya itu beda pak organ vital itu adalah tiga pak otak, jantung, dan paru otak itu CPU-nya pak otak CPU-nya jadi yang mengatur semua paru itu yang memasuk oksigen sedangkan jantung itu yang menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh nah kalau salah satu aja mati pasti yang lainnya mati pak jadi kalau otaknya itu dia mati kekurangan oksigen dia mati otomatis nanti jantung dan parunya juga ikut mati pak artinya yang saya tanyakan mungkin agak lebih ini lagi ya sebuah proses yang lebih kecil lagi apakah juga metabolisme juga terjadi ketika otak sudah mati metabolisme itu biasanya kalau mati itu enggak sebagai satu yang tiba-tiba berdarah mati mati itu adalah satu proses pak namanya dying atau sekaratul maut itu adalah proses dimana mula-mula otak mati kemudian karena otaknya mati kemudian dia tidak memerintahkan jantung untuk bedenyut jantungnya setelah berdenyut dia enggak memerintahkan paru untuk bernafas dia sudah berunti bernafas pada saat itu habis itu juga belum tentu mati pak masih ada waktu mereka masih dapat oksigen yang sisa-sisa barangkali sampai kemudian dia mati benar itu yang kita sebut mati klinis pak jadi emang ada satu proses sehingga misalnya contoh karena prosesnya tidak tiba-tiba seperti itu kalau orang meninggal ada kornea korneanya itu masih tahan sampai 6 jam pak 6 jam dia masih hidup karena dia masih ada oksigen di situ setelah 6 jam baru dia mati enggak bisa dipakai lagi seperti itu tiap organ itu umurnya beda-beda pak sejak saat dia enggak dapat oksigen itu sampai dia meninggal benar organ masing-masing itu beda-beda pak jadi kalau mati klinis itu berarti seluruh fungsi tubuh baik kotak jantung paru limpa ginjal hati itu sudah tidak berfungsi lagi berarti di situ darah mungkin darah mengalir sudah tidak mengalir metabolisme sekresi apa segala juga tidak berjalan ya pak ya iya bisa enggak dipastikan pak ketika sejak otak itu tidak berfungsi sampai kemudian mati klinis terjadi itu umumnya sampai antara interval waktu berapa menit pemakan waktu berapa jam berapa menit berapa ini begini pak itu sebenarnya sih tergantung pak kalau dalam kondisi normal segitu sekitar 10 menit atau 15 menit juga sudah habis semua pak biasanya suman kalau sekarang ini kedokteran itu sudah begitu modern pak jantung setop bisa diganti sama jantung buatan di luar dia enggak bisa nafas pakai respirator segala macam jadi itu membuat dokter itu jadi bingung pak ini sebenarnya dia sudah mati apa belum mungkin bapak ingat kasus Sukma Ayu itu sampai sekian bulan 5 bulan itu kita tidak tahu dia mati apa enggak akhirnya di begini copot meninggal juga seperti itulah pak jadi kita tidak tahu itu karena dunia kedokteran itu sudah berubah pak makanya kemudian sekarang itu mereka bikin kesepakatan daripada kita enggak ada kepastian begitu kalau di luar negeri pak untuk melentukan ini benar-benar mati apa enggak kadang-kadang mereka minta putusan dari pengadilan pak tapi disini itu tidak terjadi mungkin bapak ingat kasus Agian Agian itu dimana dia dalam kondisi mati batang otak kemudian suaminya sudah frustrasi karena sudah enggak punya duit lagi kemudian dia minta supaya dicabut peralatannya kan dia minta kemana-mana tapi pengadilan juga enggak berani memutuskan di kasus Nyonya Indah itu di Jogja itu juga sama kejadian 10 tahun pak itu dia di dalam ICU enggak tahu mati apa enggak sehingga internasional kita sekarang menganut yang namanya mati batang otak pak jadi kalau batang otaknya mati walaupun jantungnya masih berdenyut parunya masih berdenyut kita bilang dia sudah mati itu kesepakatan aja pak supaya ada kepastian dokter karena dokter itu kalau sudah ada orang pakai respirator mau dicopot dokternya jadi guilty feeling ini dicopot hidup apa enggak gitu jadi dokternya enggak mau kerjain nih suruh pengadilan pengadilan enggak bisa memutuskan itu jadi masalah pak akhirnya mereka bilang kalau batang otaknya sudah mati dianggapnya dia seperti tumbuhan jadi silahkan dicopot dokternya enggak guilty feeling itu sudah keputusan pak seperti itu cukup dari saya mungkin dengan saya silahkan ahli ya saudara ahli supes juga sih ahli bilang 200 ribu pernah meriksa 200 ribu jenajah dan menurut saya ini mengalahkan ahli sebelumnya 2.500 berarti secara langsung orang Indonesia tidak kalah dengan orang luar negeri maksud saya seperti itu nah yang pertama ahli ahli sudah meriksa 200 ribu lebih jenajah pasti ahli tahu gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan bedanya apa sih? begini pak ini adalah kembali ini adalah mata kuliah yang terima kasih ke mahasiswa saya kenapa pak maksudnya gejala sebelum kematian sebelum kematian begini pak semua kalau bapak ngomong begitu itu ngomong itu satu pelajaran yang banyak sekali pak karena setiap racun itu beda-beda pak beda-beda gejalanya itu sebabnya mereka harus belajar satu persatu cuma secara umum kapan kita curiga ini orang ini keracunan pak jadi keracunan begini orang sehat tiba-tiba sakit atau mati itu yang pertama pak yang kedua itu ada kontak dengan bahan yang beracun kontak kemudian yang ketiga itu ada gejala yang sesuai dengan racun tersebut keempat ketemu racun di dalam tubuhnya dan kelima tidak ada penyebab pematian yang lain oke tadi saudara katakan bahwa gejala-gejala tergantung racunnya kalau misalkan gejala orang sebelum mati orang itu keracunan sianida itu gejalanya apa? gejala keracunan sianida itu kita bagi dua pak yang satu itu gejala itu keracunan sianida kronis artinya dia kronis satunya itu akut yang ini kalau meninggal itu akut pak meninggal langsung itu akut kalau yang kronis itu artinya dia sering-sering kena sianida siapa? banyak diantara kita pak si orang-orang yang perokok itu pak itu dimasukin sianida pak ke dalam tubuhnya HCNnya itu cukup tinggi pak dalam rokok itu ada 300 bahan yang berbahaya pak antara lain sianida jadi kalau diperiksa perokok itu sianidanya cukup tinggi pak tinggal ditambah sedikit lagi lewat pak makanya dokter senang kalau orang merokok karena itu bikin dia laku pak nah itu satu nah kalau orang yang gitu apa yang terjadi itu yang contoh juga pada orang-orang yang dari pembakaran itu juga keluar sianida pak jadi kenal pot jadi orang kalau untuk yang akut pak kita waktu pak untuk yang akut kalau yang akut itu gejala utamanya adalah begini pak yang akut ya tiba-tiba orang itu hilang kesadaran penurunan kesadaran hilang atau dia koma kejang-kejang pak itu gejala pertama penurunan kesadaran yang kedua itu kalau dokternya melihat matanya pupilnya melebar pak kalau orang normal ya tiba-tiba pingsan itu biasanya orang keracunan alkohol keracunan alkohol itu pupilnya itu mengecil dia itu melebar itu aneh sendiri pak yang ketiga itu dia gejalanya napasnya dangkal pak napasnya dangkal karena kenapa chemoreceptor di leher sini di pemburu darah leher bilang oksigen masih banyak napasnya pelan-pelan aja gitu itu reaksi makanya napasnya pelan-pelan pak sebenarnya kalau orang napas pelan-pelan mestinya dia biru nah gejala berikutnya dia tidak biru walaupun napasnya asal-asalan begitu tidak biru itu jadi dia tidak biru itu khas pak kemudian apa kalau orang napasnya seperti itu mestinya ada kompensasi kalau napasnya asal-asalan begitu kan kompensasi apa sirkulasi masih lebih kuat kan denyut nadinya itu mestinya tinggi dia denyut nadinya rendah pak nah kemudian apa lagi satunya lagi denyut nadinya rendah mestinya hipertensi pak dia hipotensi jadi cyanida itu gejalanya kalau aku tuh gejalanya sangat khas pak sehingga saya bilang ke mahasiswa saya kalau kamu ketemu gejala seperti itu kamu gak usah perisa toksikologi langsung kasih obatnya dia langsung bangun pak kalau untuk misalkan itu cyanida itu ada di minuman menurut saudara sebagai ahli itu kalau di lidah itu ketika diminum itu berasa berasa atau tidak atau mengalir langsung aja ke dalam begini pak yang pertama adalah kalau dia cium ada cyanidanya itu pertama dia bau pak kalau dia bisa cium itu bau baunya itu persis seperti bapak ambil daun singkong ya bapak kecek-kecek yang cium nah itu kalau bapak bisa cium itu kayak gitu rasanya pak itu satu tapi kalau bapak gak bisa cium kita gak bisa cium itu semua rasanya seperti ada yang menyengat gitu tapi kita tidak tahu bau apa itu seperti itu pak kalau sampai di lidah nah kalau di lidah dia itu karena sifatnya NACN NA itu basah kuat CN itu basah lemah eh asam lemah maka sifatnya basah rasanya itu getir pahit pak seperti mencicipi sabun seperti mencicipi sabun pak kalau mau coba bisa pak saya ada banyak pak di lab pak sudah dilihat percobaannya pak iya pak itu di sini iya nah selanjutnya pak kalau misalkan orang menginum racun atau mengkonsumsi yang bahan yang ada racunnya lewat oral ya itu kan pasti kan yang bapak tadi tujukan lambungnya dulu lambungnya dulu ya itu pasti semua racun itu yang dikonsumsi pasti ada di di lambung iya pak lewat situ pak pasti ada kan di lambung kalau tidak ada di lambung berarti dia tidak mungkin di mengkonsumsi racun seperti itu begini pak sebenarnya begini kita jangan lihat itu sepotong-sepotong saya pernah dapetin kasus payah orang tidak yang saya hanya pengen tanya kalau misalkan orang mengkonsumsi racun racun apa aja pasti di lambung ditemukan racun kan itu ditemukan racun asal tidak lewat dari 6 jam pak karena begini ada masa namanya pengosongan lambung barang yang masuk ke lambung itu dia nongkrong di situ 6 jam pak terus kemudian dia baru keluar ke usus jadi kalau lewat 6 jam itu bisa aja tidak ada di lambung tapi ada di usus halus kalau lebih lama lagi di usus besar tapi itu hanya terjadi pada racun-racun yang tidak sangat beracun pak kalau si Anida tidak begitu tapi kalau yang mengakibat kematian mengakibat kematian khusus untuk racun yang mengakibatkan kematian racun akut kematiannya akut itu tapi semua racun itu pasti ditemukan di lambung ada sisanya pak pasti ada ya tapi pernah saya dapetin satu kasus itu sudah lewat pak itu kasus keracunan baykon dimana di lambungnya tidak ada dia sudah turun semua sampai ke usus halus itu sebabnya kalau kita tidak periksa sampai ke dalam-dalamnya semua kita tidak tahu pada kasus itu kasusnya itu hampir miss pak hampir miss karena kenapa dia periksa isi lambungnya doang hasilnya negatif pada waktu itu saya dipanggil untuk otopsi di Palangkaraya begitu di Palangkaraya saya kaget karena ternyata dokternya juga sama dia cuma mengambil isi lambungnya itu diperiksa di pus lapor diperiksa cuma isi lambungnya hasilnya negatif makanya terus dia bingung matinya apa padahal fakta-fakta itu katanya minum baygon saya datang sana untuk otopsi begitu otopsi saya lihatin loh kenapa organnya kaget diperiksa saya periksa ternyata baygonnya itu ada di usus halus dan usus besar pak udah turun ke bawah karena dia tidak terlalu beracun jadi sempat lama jadi sempat lama dia hidup kalau udah sampai ke situ pak udah lewat 6 jam kalau anda sebagai ahli ketika ada mayat datang ke tempat saudara terus kan saudara kan tanya kepada orang ya penyidiknya atau orangnya ini sebabnya apa dikatakan bahwa dia mati ini dikarenakan meminum sesuatu tiba-tiba collapse meninggal itu kalau anda sebagai ahli ahlinya itu itu kesimpulan awal anda kesimpulan awal anda itu seperti apa begini pak ini juga doktrin pak dokter itu tidak boleh nebak pak tidak boleh nebak jadi kalau kita tahu gitu itu ada informasi kemudian dokter melakukan pemirsaan luar pemirsaan luar dicari ada luka enggak ada bau-bau yang mencurigakan enggak setelah gitu dia periksa dalam organ-organnya diperiksa dia otopsi dibuka dia cium baunya dia sentuh kemudian diambil beberapa organ diambil sedikit pak sekitar 1x1 untuk periksa mikroskopik lihat kelainannya cocok enggak setelah gitu diambil sampel dikirim ke lab nah hasil semua itulah baru disimpulkan pak tadi saudara katakan apabila seseorang jenajah untuk diotopsi itu apabila kematiannya dianggap janggal ya betul pak dianggap janggal ya kan nah berarti kan kalau saudara bilang mau diotopsikan ini sebelum sebelum saudara membuat keputusan otopsi atau tidak ini disini ketika ada mayat datang ada chronologis disebutkan bahwa ada dia minum sesuatu meninggal kesimpulan saudara awal itu ini matinya wajar atau tidak wajar tidak wajar tidak wajar tidak wajar tidak wajar tidak wajar saya lanjutkan saudara saksi saudara saksi dalam menerima data-data dari penasat hukum itu apa saja yang saya terima sih pada wakil itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi kemudian hasil permintaan rekam medis dari rumah sakit Abdi Waluyo terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter saja pak sama hasil lab itu pak hasil visum etropertumnya saya baca juga baca saudara membaca hasil visum etropertumnya kalau saudara membaca hasil visum etropertum dari dokter forensik apa kesimpulan dari dokter forensik itu itu bisa dibaca pak disitu pak ya monggo silahkan itu coba diperbesar itu dia bilang kan sebab mati itu menunggu hasil lab kan itu menunggu hasil lab kalau menurut saya ya kalau menurut saya enggak dibaca aja pak kesimpulannya monggo karena anda sudah membaca data-data yang disampaikan pada dasar hukum ya maksudnya apa pak dibaca pak itu kita semua bisa baca pak iya artinya ini enggak bapak tolong tunjukkan bagian mana yang bapak mau tanya gitu loh nah iya kan di kesimpulannya baca kalau anda membaca kesimpulannya tolong dibaca apa yang saudara apa ini analisa terkait dengan hasil visum etropertum itu sekarang ini pak ya ini pertama dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi itu seorang perempuan usia 25 sampai 30 tahun itu mengenai identitas pak yang kedua sudah dilakukan pengawetan jenazah ya itu artinya sudah ada intervensi dari luar dan dirias terus kemudian pada penelitian luar tidak ditemukan adanya luka berarti dia itu bukan trauma pak kemudian pada bibir bagian dalam berwarna kebiruan itu artinya dikekurangkan oksigen pak dan ini kekurang oksigen kemudian para penelitian histopatologi forensik lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif terus sebab matihan orang ini adalah menunggu hasil lab forensik artinya dokter Visumeter Bartum kan meminta ahli dari lab yaitu yang disampaikan dalam bentuk laporannya atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti minuman kopi dan hasilnya oleh dokter Nol Samran disampaikan juga dalam persidangan dan ini fakta bahwa dalam hasil pemeriksaan dokter toksikologi bahwa terdapat di dalam minuman biar Nameskopi itu ada mengandung cyanida nah terkait dengan pendapat saudara tadi apakah saudara juga mencermati hasil yang diberikan oleh dokter forensik maupun dokter teksikologi begini pak ini adalah sebenarnya pembagian tugas pak kalau yang menghitung kadar itu adalah ahli lapor beliau itu sudah melakukan tugasnya pak nah dari lapor itu kan bandang buktinya sebenarnya dibagi dua pak adalah masalah barang bukti di TKP dan satu lagi barang bukti yang berasal dari manusia yang dari manusia itu adalah suman isi lambung dari api waluyok yang satu speed itu 0,1 kemudian lambung kemudian itu hati jadi kalau saya jadi dokter forensik saya tuh tidak mau tahu dengan hasilnya yang di dalam gelas itu karena itu bukan urusan dokter pak iya artinya apakah fakta yang telah ditetapkan oleh dokter-dokter tadi menjadi tidak berarti di dalam persidangan ini nah itu justru kalau bapak mau nanya gini saya justru bisa balik pak balik-balik ke bukti tadi pak apa tanggapan saudara hasil-hasil hasil itu bukan bukan visum justru saya baliknya ke sini pak tadi ya pak ini sebenarnya kembali ke diagnosis tadi pak diagnosis dokter itu diagnosis dokter itu satu itu ada orang sehat tiba-tiba meninggal ini cirinya pak kontak kontak itu adalah tugas penyidik pak apakah dia minum apa enggak itu tugas penyidik bukan tugas dokter pak kemudian ada gejala yang sesuai nah gejala yang sesuai itu kalau orangnya sudah mati kita tidak bisa lihat kecuali ada temuan otopsi pak nah kemudian adanya racun di dalam tubuh nah racun di dalam tubuh nah kemudian baru itu tidak ada sebab mati lain nah dari situ kita bisa lihat pak pertama nih ya kalau kita ngomong soal gejala gejalanya kita enggak lihat matinya kita lihat seman mayatnya kita lihat bibir bagian dalam buru warna kebiruan pada si anidam senyam merah pak bukan biru pak satu kedua kalau muka salah tunggu dulu kalau bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat mirna pada saat itu apakah saudara juga bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan bukan mbak saya tidak berpendapat pak gini pak kesesuaian jadi gini loh pak kalau misalnya itu tunggu dulu kalau masalah kesesuaian apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan terkait dengan kejadian peristiwa tindak binana ini tidak pak diceritakan enggak oleh saya disampaikan enggak data-data itu oleh penelitian hukum begini pak saudara enggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara pak begini pak ini ya bapak bapak salah kenapa salah saya enggak salah pak saya disini jaksa penuntut umum bapak jangan sembarangan ngomong begini pak begini pak saya mau nerangkan dari segi kita pak nah iya itu asumsi itu pendapat saudara artinya kalau itu pendapat saudara tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan saudara sampaikan memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya pak iya tapi ini asumsi lah saudara menguji atau tidak kalau di hasil dokter visum atrebertum bahwa itu ada gejala kebiruan kok saudara mengatakan kemerahan apa beragam jasad siapa itu ya itu pendapatnya ahli keberatan ini berpendapat apa itu kan dia mendapatkan data dari anda itu hasil visum enggak bisa terbantahkan bisa saya ngomong sebentar pak hakim saya ngomongnya begini pak dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar pak jadi artinya benar bibirnya kebiruan pak benar ketemu misalnya di lambungnya erosif ada ulceratif segala itu benar pak cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya apakah ini cocok gak dengan si Anida itu loh saya ngomongnya dari segi ilmu pak itu lain lagi itu lain lagi itu lain lagi saudara ahli kalau bicara si Anida itu juga nanti ada ahlinya disini yang sudah memeriksa barang bukti itu nah kalau anda berbeda apakah anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga anda berbeda ayo jawab saya justru bingung bapak nanya apaan pak anda juga jangan membuat bingung kami silahkan jawab begini begini jadi ya coba tenang ya semua tenang kalau gak tenang kita score supaya ahli kan ahli mendahului pendapatnya itu karena ada data dari prasa hukum yang disaturkan kepada saudara dengan data itu apa pendapat saudara ya begitu lah supaya jangan jangan bingung jadi saya ini sama sekali tidak bilang ini salah pak ini emang temuan dan dokter itu gak boleh bohong pak saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong kenyataan seperti itu kan saudara sudah bersumpah iya nah karena hasilnya seperti ini cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasil hasilnya yang digelas segala macam yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lampu berarti Anda berpihak kalau begitu hanya membedakan ini yang hanya di kelas tidak saya tanggapi itu Anda memihak begitu keberatan kami Manjelis Hakim keberatan saya kami jasa penutupi keberatan Anda jangan protes ke saya melalui Majelis Hakim ya makan waktu pertengkaran ini makan waktu ya silakan lagi apa yang ditanya silakan penutup apa yang ditanya lagi ya itu tadi saya sampaikan ada perbedaan apakah saudara juga melakukan kan tanda-tanda tadi ada kebiruan tapi Anda mengatakan kemerahan dasarnya apa saudara tidak melakukan otopsi terhadap jasad itu saya menyimpulkan Bapak begini Pak Bapak salah sangka saya tidak mau memaksa dia jadi merah terang Pak saya ini ngomong teorinya kalau si Adidas seperti ini kalau datanya seperti ini tidak cocok Pak itu loh berarti Anda tunggu dulu berarti Anda keluar saja kalau penonton masih ribut kita score penonton keluar baru sidang kita lanjutkan kita bukan tontonan yang harus disorakin sudah ahli tadi saya sangat keberatan kalau ahli mengatakan bahwa tidak melakukan otopsi padahal ahli disitu tadi menyampaikan di awal bahwa ahli juga mengamati sebelum meng-MLMing apakah ahli juga menanyakan ke keluarga sebelum meng-MLMing tahu ada keberatan dari keluarga tahu Pak tahu apa lagi yang saudara tahu dia keberatan dia meninggal karena sehabis minum kopi mendadak meninggal itu saja Pak dan sudah ada polisi disitu Pak nah perkembangan lebih lanjut setelah itu penyidikan dilaksanakan kan itu penyidik telah menemukan dari beberapa barang bukti kemudian dimintakan kepada rumah sakit untuk melakukan otopsi nah kesimpulan dokter melalui visum etropartiumnya ditindaklanjuti untuk mengetahui racun apa yang masuk dalam tubuh korban maka itu ada ahli toksikologi dan ahli toksikologi secara tegas dan menyatakan bahwa barang bukti yang tidak terbantakan tadi mengandung sianida berdasarkan saksi fakta-fakta yang ada di Olivier bahwa kopi itu berasal dari yang dibesan oleh terdakwa untuk mirna dan itu diminum dan kemudian di dalam lambung ditemukan ada sedikit dan itu disimpulkan juga di dalam hasil visum etropartium pada korban ditemukan kelainan pada lambung yang berupa adanya pendarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter Ali patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat kurusif kurusif yang terjadi pada lambung sangat berat karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami kurusif nah dari hasil toksikologi menyatakan bahwa kopi yang diminum korban mirna adalah bersianida sedangkan ahli mengatakan bahwa kopi yang ada dalam dalam hasil pemeriksaan itu juga terdeteksi adanya kafein bukan hanya sianida aja lah artinya disitu ada kesesuaian ada kesesuaian itu kan kesimpulan nah ini memang kesimpulan ini kesimpulan apakah menurut pendapat ahli setelah menerima data-data itu juga membaca dan menganalisa pendapat saudara seperti apa begini pak ya kembali pak ya kita itu dokter itu diminta pendapatnya sebagai dokter jadi saya sebagai dokter saya tidak akan komentari hal-hal yang bukan soal kedokteran pak itu kesalahan banyak ahli disini seringkali dia ngomong itu sesuatu yang bukan bidangnya pak nah mengenai kop mengenai sianida di dalam gelas itu adalah penyidik yang harus menghubungkannya itu dengan dengan si korban tapi saya sebagai dokter forensik saya tidak punya kepentingan seperti itu pak kepentingan saya saya diminta penyidik dokter ini juga diminta penyidik itu untuk menentukan sebuah mati kalau untuk sianida seorang dikatakan meninggal karena sianida kalau ketemu sianida yang cukup banyak di dalam lambung dan di livernya itu ada sianida dan tiosianat itu kita ngomong soal sianida kalau tidak ya tidak Pak Bapak nanya sama seluruh dokter forensik sedunia juga ngomongnya sama pak itu doktrin pak nah hubungannya dengan sianida apa menurut pendapat ahli begini pak dari data-data yang disampaikan itu saya kembali ngomong ke sini pak ya yang konsen saya ini adalah barang bukti yang berasal dari lambung dari dari lambung di rumah sakit abdu waluyo lambung yang diambil oleh dokter yang otopsi dan hati pak itu dari situ itu tidak menunjukkan bahwa ada sianida yang masuk itu aja pak dan tidak ada yang di di metabolisme apakah di lambung juga ada kafein pak kafein gak bikin mati pak ada gak ada ada gak di lambung pertanyaannya apakah di lambung juga ada kafein ada pak nah ya ada 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 artinya minum kopi pak artinya minum kopi cukup ya tapi kalau siarindaja gak ada ya gak ada lah pak itu kopi aja pak mungkin ada racun lainnya sih dia tidak tahu dokter nih pak ya kalau tanya data ini dia cuma bilang bahwa orang ini memang meninggal meninggal kemungkinan keracunan tapi keracunan bukan sianida apa itu dia tidak tahu apakah mungkin sakit juga tidak tahu pak itu kesimpulannya pak terus saudara ahli saudara ahli ya mungkin bisa diperhatikan ke sini arah duduknya biar fokus nanti takutnya gak dengar santai aja kita ya ada yang mau saya tanyakan saya tadi kalau gak salah dengar saudara bilang ditanya oleh rekan saya bahwa saudara kapasitas hadir di sini sebagai ahli apa tadi sebagai ahli pak untuk nafsir indonesia ya ahli apa ahli kedokteran forensik indonesia yang menguasai forensik klinik forensik toksikologi antropologi dan jadi forensik saja forensik toksikologi termasuk pak toksikologi termasuk saudara tadi bilang tadi dijelaskan juga kalau gak salah dengar saya catat itu bahwa dokter forensik harus tahu pasal ya pak dan harus tahu kedokteran saya mau tanya keterangan ahli itu apa sih menurut kuhab keterangan yang diberikan soal ahli di muka pengadilan untuk membuat terang berkara pidana pak begitu ya seperti itu saya bacakan mohon maaf ini saya bacakan ya ketentuan umum kuhab keterangan ahli angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan saya garis bawahi bahwa disini memiliki keahlian khusus makanya saya tanya saudara datang kesini dihadirkan oleh penasihat hukum saudara dalam kapasitas keahlian apa tegas kedokteran forensik pak itu saja kalau itu saja saya gak tanya toksikologi bapak tadi gak dengerin pak di Indonesia dalam kurikulum makanya saya tanya ahlinya beda kedokteran forensik sendiri toksikologi sendiri toksikologi forensik sendiri kedokteran forensik sendiri anda memahami kriminalistik pak tidak kalau tidak tidak usah dijelaskan bahwa ada psikologi forensik ada psikator forensik ada cabang-cabang ilmunya pak kalau tidak menguasai jawab tidak menguasai pak mulia dia kan menyatakan keahliannya kenapa harus dipaksa-paksa harus memilih-milih bukan karena kami harus tegaskan kami harus tegaskan karena dia punya keahlian juga toksikologi silahin forensik enggak ketegasan disini perlu karena akan kami tanya kalau saudara tadi saya dengar mengatakan toksikologi kami tanya tentang toksikologi begini pak ya mungkin saya mau coba terangkan boleh pak ya toksikologi itu ada macam-macam pak di kedokteran ada toksikologi obat ada yang maksud saya apakah saudara itu menguasai keahlian sebagai toksikologi forensik iya pak saya ajar 30 tahun pak saya tanya sekarang bagaimana kompetensi seorang toksikologi forensik maksudnya bapak-bapak hal ini kan tadi toksikologi forensik sebentar sebentar seperti itu sekarang saya tanya apakah saudara pernah mendengar atau membaca tentang TIAF pak begini pak saya boleh gak saya terangin jawab saja jawab saja pertanyaan saya apakah saudara pernah mengetahui tentang TIAF tahu apa itu perhimpunan dan dokteran eh toksikologi forensik dunia pak iya nah profet presidennya pun saya kenal pak Profesor Hisun Chung dari Korea iya itu teman saya pak iya nah kalau mempunyai saudara teman saudara sekarang saudara harus jelaskan dong kompetensi seorang sarasara kompetensi seorang toksikologi forensik seperti apa sih kan dijelaskan di guidelinesnya nah sekarang gini pak ya boleh gak saya ngomong pak bapak hormati saya saya ngomong pak begini pak ya toksikologi itu bidangnya sangat luas pak yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik toksikologi pada jenazah pak kalau bapak barangkali membandingkan misalnya dengan ahli lain ada toksikologi yang toksikologi laboratorium pak saya toksikologi terhadap jenazah jadi saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah itu adalah insektisida cyanida CO arsen dan lain-lain pak seperti itu itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik oke saya ngomong dalam hal itu pak oke saya ikuti alur pikiran saudara saudara tadi ditanya oleh rekan saya saudara tadi saya catat ini saudara tidak belajar dengan tentang kimia analisis benar gak tadi saya catat ya benar iya saudara farmakokinetik belajar sedikit itu gak ada kaitan dengan forensik pak saya bilang kedokteran toksikologi forensik yang terkait forensik pak itu yang bapak ngomongnya terkait dengan kimia yang lain pak toksikologi lain pak makanya saya tanya apakah benar seperti ini iya farmakologi sedikit belajar sedikit kan gitu iya iya sekarang saya tanya bagaimana sih kompetensi seorang toksikologi forensik itu menurut tadi yang saudara bilang kenal dengan presidennya Tiaf itu tadi itu kan pengetahuan umum sebagai seorang toksikologi forensik saya pikir toksikologi forensik pasti tahu sama seperti ketika kita seorang ahli hukum tanya tentang oh pasti tahu gak ada hubungannya pak ada hubungannya karena umumnya saudara tidak tahu kami kan juga menyaksikan kalian saudara nah gimana saudara bisa melihat bahwa analisa kimia sementara saudara tidak menguasai analisis kimia ini aja sekarang jaksa bertanya kepada ahli kalau ahli bisa menjawab sekarang gitu apakah sementara bisa menjawab kompetensi seorang forensik untuk psikologi forensik seperti yang di guidelines Tiaf gak ada hubungannya pak ini saya kasih unjuk pak bukan saya maksudnya saya tanya bapak itu saya tanya kan dijawab aja tinggal dijawab aja ini ada buku pak buku salah satu textbook yang saya bawa pak saya gak tanya buku pak saya tanya apakah bapak tahu itu aja jawab kalau tahu tahu kalau enggak enggak gitu gak bisa begitu pak dokter itu gak bisa jawab seperti itu bapak memaksa saya untuk ngomong itu saya cuma ngomong begini pak ya yang namanya toksikologi forensik supaya jaksa tanya ahli menjawab tidak usah berdebat ya silahkan begini pak silahkan pak jawab aja seperti sampaikan majelis seorang dokter forensik itu dalam pendidikannya itu dia punya SKS pak SKS nya itu ada tentang traumatologi toksikologi toksikologi nya itu ada khusus toksikologi forensik tapi bukan toksikologi forensik laboratorium pak dia khusus untuk kalau pada jenasa itu efeknya seperti apa kalau ada hasil lab dari orang lab itu dia menafsirkannya seperti apa karena kenapa seorang dokter forensik dari hasil lab hasil pemirsaan ahli toksikologi forensik itu dia harus membuat kesimpulan terhadap visum untuk menentukan sebab mati jadi fokusnya dokter ada sebab mati pak jadi kalau mengenai mengenai salah teknik-teknik silahkan bapak tanya pada orang yang lab forensik yang toksikologi forensik yang itu pak bidangnya beda pak sampai disitu aja jawabnya sampai disitu berarti bidangnya beda pak saudara ahli bidangnya beda makanya yang saya omong itu ada toksikologi forensik pada mayat pak yang jelas saya tanya bidangnya beda karena sesuai guidelines dari TIAF tadi toksikologi forensik yang dijelaskan disini toksikologi forensik ya itu salah satunya adalah penguasaan kiminaalisis yaitu penguasaan pengoperasian instrumensial analisis preparasi sampel penyiapan proses itu adalah kesimpulan penuntut umum kami hanya menyampaikan ditanya saja seahlinya jangan disempulkan tidak tahu Anda bilang beda dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya kenapa muter-muter tanya aja poinnya apa bukan kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal bahkan dengan presidennya kenapa ada urusannya dengan presiden ini pertanyaan kita ini kan waktu kita enggak sempit jangan muter-muter dong lu bukan muter-muter kalau umpamanya keahliannya khusus keahlian khusus dipertanyakan supaya diam semua apakah jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli karena tadi ahli saya sebenarnya pengen nanya tentang toksikologi karena ahli tadi sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kriminalisis saya serahkan ke rekan saya cukup ya saudara ahli saya lanjutkan ya sudah habis waktunya ajak saya izin Pak kami rasa kami juga butuh perpanjangan karena memang ini tapi waktunya sudah habis silahkan 5 menit baik saudara ahli izin yang mulia kalau waktunya 5 menit kayaknya enggak cukup jadi saya minta kelonggaran baik saudara ahli tadi anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang anda terima tapi anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan ya kan data yang anda terima itu menyangkut kesimpulan anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena si anida betul demikian baik kalau kayak gitu saya minta detailnya data apa saja biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain begini Pak ya kembali ke tadi kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang bukan ini waktu terbatas jadi saya minta datanya saja anda juga fokus ya hasil hasil toksikologi ya datanya dulu Bapak minta saya menaksikan hasil lab ini bukan data yang anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai ada kesimpulan itu loh kan sudah ditayangkan tadi bukan saya minta dari dia Pak ya ini waktu juga terbatas dan anda juga harus fokus oke sekarang gini Pak ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi itu lihat deh coba hasil bukan hasil visum satu visum ya sudah langsung satu visum visumnya siapa visum kan cuma visum Mirna ya sudah terus visumnya dulu ya ini visum anda itu tahu tidak siapa yang anda analisa surat saya minta supaya kita menghormati ahli jangan main bentak-bentak begitu bukan seperti itu Pak sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya ya udah sekarang gini Pak bapak bawa data tidak yang bapak analisa itu tidak tidak bawa data anda ingat tidak apa yang anda analisa saya tidak nanya pengacara saya tidak nanya pengacara ya tolong hargai saya juga saya menghargai anda anda menghargai saya supaya tertip supaya tertip ya atau kita skor dulu ya sudah lah anda itu bertanya saya tidak pernah kok skor dulu nanti jam 7 kita sambung lagi ya jam 19 kita sambung lagi ya skor selamat menikmati selamat menikmati saudara saksi yang baru saja memberikan kesaksiannya ini merupakan ahli patologi Jaya Surya Atmaja jam 19 kita sambung lagi ya skor saudara sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di pengadilan negeri Jakarta pusat sempat memanas dan sempat ada perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan ahli yang dihadirkan oleh tim pengajara atau tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu ahli patologi forensik Jaya Surya Atmaja dalam kesaksian atau keterangan yang diberikan ahli Jaya Surya Atmaja